Ya, Bapak-Ibu, teman-teman dalam program Parenting Online atau Happy Parenting. Tema kita hari ini adalah mengenai Ayah-Ibu Baik. Ayah-Ibu Baik. Kenapa sih Ayah-Ibu Baik? Ya, mungkin sekilas saja mengulangi lagi seperti pendahuluan di sesi pertama mengenai era digital, di mana anak-anak bahkan lebih pintar daripada orang tuanya, bahwasannya lebih luas. Anak mengerti kalau Ayah-Ibunya gaptek, tapi anak tidak akan mengerti kalau orang tuanya jahat. Anak sekarang multi-talent, multitasking, bisa dua-tiga hal sekaligus, kemampuan mengakses luar biasa. Anak sekarang sering berpikir malah lebih positif, kreatif, realistis, praktis. Namun kadang-kadang nilainya berbeda dari orang tua, dan itulah yang namanya gap generasi. Yang ditakuti berbeda, yang diyakini berbeda. Tapi secara umum, anak-anak sekarang ini jauh lebih pintar dibandingkan kita pada usia mereka. Warnanya pintar, tapi juga bahwasannya luas, kemampuannya, dalam banyak hal kemajuan manusia luar biasa. Apa yang penting yang kita masih bisa lakukan kalau kita nggak bisa mengejar teknologi, kita nggak mengejar kemampuan IT mereka? Maka yang pertama, bukan ibu pinter, karena nggak semua ibu pinter. Bukan ibu kaya, karena nggak semua orang bisa kaya. Bukan ibu cerdas, bagaimana kalau kita terlahir memang IQ-nya kurang tinggi. Tapi baik itu semua ibu bisa. Menjadi ibu yang baik itu semuanya bisa. Anak nggak butuh superwoman, tapi anak butuh ibu baik. Anak tidak butuh ibu yang bisa nyopir, bisa masak, bisa komputer, bisa, kalau bisa semuanya namanya bukan manusia, robot. Apa tugas ibu baik? Satu, adalah food and fashion provider. Ibu yang baik itu bukan bisa masak, tapi tahu menu yang benar. Juga termasuk istri yang baik tidak harus bisa masak. Wanita yang baik tidak harus bisa masak. Yang penting bisa gojek dan gofood. Zaman sekarang mana perlu, bisa masak. Nggak harus. Kalau saya menggunakan terminologi atau istilah yang memang saya ambil sebenarnya dari Alkitab. Tugas ibu itu merawat anak, atau mengasuh anak. Sedangkan tugas ayah itu mendidik anak. Jadi bicara mendidik itu sama dengan di Islam. Suami itu, ayah itu imam dalam keluarga. Sama juga di Yahudi, suami itu imam dalam keluarga. Di Kristen malah ada aliran gereja yang tidak setuju dengan istilah suami atau istri itu imam dalam keluarga. Imam itu sudah semua orang percaya imam. Tapi di Yahudi, di Arab, juga Jerman, atau bangsa-bangsa yang patriarkal. Maka mendidik anak itu ayah. Dalam arti benar dan tidaknya sebuah moral, etika, nilai hidup. Itu ayah. Lalu ibu apa tugasnya? Mengasuh, merawat. Apa bedanya? Mendidik dan mengasuh. Mengasuh itu pengasuhan. Parenting, tapi sebenarnya lebih ke praktisnya. Untuk relasi dan hubungan, komunikasi. Sedangkan ayah, mendidik dalam arti mendisiplin, memuridkan muatan, nilai, dan moralnya. Itu ke penekanannya. Yang banyak penekanan tentunya adalah ibu itu merawat anak. Mengasuh, merawat. Mengasuh, berarti merawat. Berbicara merawat, maka ilustrasi yang paling mendekati itu dengan perawat. Seperti perawat yang mengasuh atau merawat. Perawat yang merawat pasien. Seorang perawat tidak harus bisa masak. Tapi harus mengerti menu. Ini kan pasiennya diabetes. Kalau begitu, makannya gudek, minumnya teh manis, buahnya durian. Malamnya mati. Ini pasiennya apa? Darah tinggi. Oke, kasih tauk seng. Gule kabing. Makannya, minumnya whisky. Mati malamnya. Itu bukan perawat, itu pembunuh. Jadi seorang ibu itu tidak harus bisa masak. Tapi ngerti menu. Ngasih anaknya menu yang sehat. Seperti Daniel, Sadrah, Mesa, Abenego, dikasih makan yang sehat. Sayur dan buah-buahan. Dan pandenya 10 kali lipat. Kalau sedikit agak bicara teologis, dosa pertama di muka bumi itu kan bukan mencuri, membunuh, merampok. Tapi istri yang ngasih sawah menu kepada suaminya. Karena Tuhan berkata kepada Adam, buah ini jangan dimakan. Lalu si istri ini, Hawa ini, ngasih suaminya makanan yang nggak boleh dimakan. Itu kan namanya salah menu. Setelah pertama kali dosa di muka bumi. Gara-gara salah menu yang diberikan Hawa kepada Adam, selanjutnya ceritanya kita tahu sendiri. Maka seorang ibu, seorang istri juga, harus mengerti menu yang baik, yang sehat. Supaya anak-anaknya pinter. Karena memang kecerdasan juga dipengaruhi oleh apa yang dimakan. Kalau makanannya lemak nggak baik, otak 9-80 persen dibuat dari struktur lemak. Kalau lemaknya mudah membeku, seperti lemak babi, lemak yang hewan panas, lemaknya membeku di kepala, ya transfer data susah. Lemaknya kayak lemak ikan, yang ikannya aja hidup 1000 meter di bawah laut. Itu minyak ikan ditaruh di kulkas aja nggak beku. Kalau lemaknya tidak beku, ya otaknya transfer data gampang. Belum lagi lemaknya di dalam tubuh tidak mengental. Karena minyak yang hidup di hewan di 0 derajat, misalnya. Terus tubuh kita kan 36 derajat. Ya minyaknya tidak mengental. Daging hewan panas, apa itu hewan panas? Anjing, kambing, itu kan suhunya 38-39. Di dalam tubuh mereka lemaknya encer. Dimasak encer, jadi sop encer. Di suhu kamar aja, sop dibiarkan aja ngetel. Suhu kamar sama tubuh kita kan sarser hampir sama. Nah itu yang bicara soal lemak. Selain itu kan masih ada lagi yang namanya protein sehat, vitamin, mineral, antioksidan, vitofimia, dan segala macam yang memang berhubungan dengan kesehatan anak dan kecerdasan anak. Nah itu ibu harus tahu sebenarnya. Soal masaknya bisa pesen makanan sehat. Sudah harus bisa masak. Bisa punya pembantu yang diajari makan sehat. Itu sebenarnya tugas istri atau tugas seorang ibu. Menjadi food provider. Sama juga baju. Ibu kan nggak harus bisa jahit. Kalau zaman dulu wanita diajari tuh jahit-jahit. Sekarang mana perlu? Udah nggak perlu lagi. Bisa beli kok. Tapi ya jangan dibeliin anak yang pakaian yang kainnya hampir transparan. Jadi ibu tidak harus bisa jahit. Tapi harus ngerti etika soal pakaian. Itulah yang disebut dengan provider. Kalau ibunya nggak ngerti, waduh anaknya dikasih baju yang seksi-seksi sejak kecil, roh binalnya masuk, ya jangan heran kalau SMA udah hamil di luar nikah karena akibat dari pakaian. Contoh kasus misalnya, memang kalau satu banyak contoh di Alkitab ya. Ada Hana itu punya anak namanya Samuel, bukan suku Levi. Tapi waktu kecil itu dikasih baju imam. Kenapa? Ya karena baju itu akan ikut mempengaruhi. Oke, contoh yang gampang, yang bukan Alkitab. Contoh yang umum. Coba bapak ibu punya anak, punya cucu, umur 2, 3, 4 tahun. Kasih baju tentara. Wih, nanti jalannya langsung beda. Cari pistol-pistulan. Jalan kayak tentara. Jadi apa yang dipakai itu, jadi pakaian mencerminkan gambar diri, tapi pakaian juga membentuk gambar diri. Pakaian ikut mempengaruhi perilaku. Jangan pekan pakaian. Stiker aja bisa mempengaruhi. Maksudnya, Bapak punya stiker. Ibu sih yang punya stiker. Ibu nempeli mobil suaminya dengan stiker. Mungkin tulisan Al-Quran. Allah baik. Atau gereja. Ini nama gereja. Wah, ada stikernya gede lagi. Bapaknya bawa mobil itu. Wah, biasanya kalau lagu merah ditabrak. Bukan tiangnya ditabrak. Ya, serobot aja. Karena ada stikernya gede. Waduh, gak enak nih. Mampil ada stikernya gereja. Mau parkir di kafe yang remang-remang juga gak enak. Jadi mempengaruhi perilaku. Akhirnya sama Bapaknya stikernya yang copot. Mengganggu pergaulan. Jadi stiker mempengaruhi. Apalagi pakaian. Maka ibu yang baik menjadi namanya food and fashion provider. Nomor dua. Tugas ibu itu detail mentoring. Apa itu? Detail mentor and mentoring. Detail monitor and mentoring. Ya, ibu itu harus detail. Kenapa? Karena Bapak kan gak detail. Detail dalam hal, ya seperti tadi mungkin ada yang belum clock in. Jadi saya, tadi waktu kita sambil nunggu, saya putar video mengenai ayah baik, ibu baik, di mana ibu itu perlu melakukan, mengajarkan hal-hal detail. Kamu udah berapa hari gak keramas. Saya keramas ya, ini hal-hal kecil maksudnya ya. Potong kukunya, PR-nya udah dibuat, sudah, tapi udah dimasukin tas belum. Jadi malah sampai masukin tas sama belum aja, perlu dicek and recheck. Ya, namanya mentor and mentoring. Di monitor. Kalau enggak, nanti anak bikin PR, tapi sampai sekolah, ya aduh, PR-nya ketinggalan. Nah, kalau Bapak itu memang gak detail, Bapak itu global. Bapak itu berpikir hal-hal yang global. Cita-cita, masa depan, cari uang, gimana ini, ngecil rumah atau program jangka panjang. Kalau detail, di kantor pun Bapak itu gak, suami itu gak detail. Nah, istri ini yang harus memfollow up hal-hal detail. Detail dalam hal kecil, ya selain detail juga hal kecil, kayak misalnya kramas, bosok gigi, gitu ya. Bapak kadang gak bisa ngajari anaknya kramas, gitu ya. Ong dia sendiri gak kramas, lupa. Jadi, itu tugas ibu. Adalah, nomor dua adalah, monitor dan mentoring hal detail. Yang ketiga, tugas ibu itu mengajarkan hal-hal alamiah dan kreativitas. Misalnya, apa itu? Hal-hal yang alamiah dan kreativitas. Ya, ibu tolong jangan rapi-rapi banget, karena rumah yang terlalu rapi itu bisa penjara bagi anak, sangkar emas bagi anak. Ketika anak-anak saya belum kelas 1 SMP, jadi masih SD, dulu saya punya bisnis sampai tahun 98 itu ekspor. Saya belum punya toko, belum punya MLM, belum punya pabrik, setelah itu baru punya bikin pabrik sepatu di Majokerto, punya toko di Mangga 2, punya grosir, Dengan Abang, dan seterusnya. Tutup semuanya, ganti punya MLM, sukses, baru 2009, tutup lagi, ganti yang lain. Berbicara mengenai natural atau kreativitas. Maka, seorang ibu itu memberikan rumahnya kebebasan. Kembali lagi ke cerita saya tadi. Saya dulu sebagai orang yang bisnisnya ekspor, saya punya relasi buyer-buyer itu yang namanya ekspor luar negeri. Saya dulu punya pembeli yang cukup besar dan rutin itu antara dari Inggris dan juga dari Ceko. Tinggal waktu saya berikat Ceko-Slowakia, lalu hubungan makin baik lagi, itu buyer kalau datang sering bawain saya itu kristal asli Bohemia atau kristal Ceko-Slowakia, wah, ternyata kristal itu harganya mahal. Yang gelas kayak kecil aja bisa 3 juta, 4 juta, dan saya itu punya sampai berapa set. Kalau di tengitung harganya puluhan juta, bahkan mungkin bisa 100 juta lebih. Bagus-bagus yang namanya asli, tapi kalau orang yang nggak tahu asli atau nggak, yang kayak sama, tapi berdibawa hand carry dari sana. Pengen banget dong dipajang di ruang tamu, ah, tapi saya nggak mau. Masukin kardus semuanya, nanti kalau anak sudah SMP baru dipajang. Belum kenapa nunggu bertahun-tahun anak SMP baru dipajang? Karena supaya rumah itu menjadi tempat kreativitas. Jadi ketika anak, misalnya usianya 2-3 tahun, mulai suka corek-corek, ya disediakan, itu namanya kertas buram, kalau nggak, anak itu ketika usia 2-3 tahun, otot motorik halusnya sedang mulai bekerja, bertumbuh, diiringi dengan otot motorik kasar. Otot motorik kasar membuat dia lari sana, lari sini. Tapi motorik halus ini, harusnya kalau di sekolah, playgroup kan dilatih, meremas, meroncing, merobek, menggunting, itu membuat dia tuh menikmat, karena ini sedang berkembang. Dia corek-corek tembok, nah kalau ibu nggak ngerti nih, tembok, nggak boleh corek-corek, dimarahin. Anak mana ada yang suka dimarahin, ya kenyataan dia nggak mau corek-corek tembok. Tapi ada dorongan gelitikan di hati yang sangat kuat, pengen banget corek-corek, tapi lihat mamanya, mukanya kayak, wih, jahat banget begitu kalau marahin corek-corek tembok. Ya anak yang baik dan nurut, dia nggak mau corek-corek tembok. Ya kan? Ya lihat itu ada kursi, boleh juga tuh dia corek-corek kursi. Sofa kulit lagi, harganya 20 juta satu biji, itu 4 set. Pake spidol permanent maker lagi, salah spidol. Aduh, ibunya marah lagi. Tembok, udah boleh corek-corek, sekarang sopa nggak boleh. Namanya anak nurut, pasti dia nggak corek-corek sofa lagi. Tapi ini kan tangan ini seperti ada gelitikan, ini sedang bertumbuh, ini nikmat sekali, ini butuh ini. Dia nurut, tembok nggak boleh, jangan. Oke, sofa nggak boleh, yaudah, meja aja. Makanya ibu, jadi ibu itu harus ngerti pertumbuhan anak, pertumbuhan fisiknya, otak motorik halus, motorik kasar, pertumbuhan psikologisnya. Makanya kalau ibu-ibu ini sekolah parenting, mungkin kadang angka telat, ya telat, bacara, tanah saya, tak marah-marahi di waktu kecil begitu. Sekarang nggak punya inisiatif, nggak bisa ngambil keputusan, tidak mandiri, padahal namanya anak pinter banyak banget. Di perusahaan sekarang ini yang maju-maju, kecil-kecil yang kreatif, padahal waktu di sekolah dulu pinteran anak saya. Mudah-mudahan masih punya banyak anak-anak kecil yang ikut, orang tua yang anak yang masih kecil dan ikut parenting, atau nanti pecuncunya aja. Maka seorang ibu, kenapa ibu gitu loh? Bukan si ayah lebih kreatif, masalahnya papanya di kantor, sedangkan ibu di rumah. Itu kenapa dalam pembagian ayah baik, ibu baik, pembagian ibu baik ini, ibu harus memberikan anak kesempatannya untuk berkreatif. Itulah tugas ibu baik. Saya lanjutkan lagi. Maka seorang ibu baik adalah ibu yang menjadi justru instruktur kreativitas. Minimal, kalau nggak menjadi instruktur, memberi kesempatan rumahnya untuk jadi rumah kreativitas. Aja-aja bareng body painting, beli cet air yang memang non-toxic, ada pergi ke media, beli non-toxic watercolor, gitu ada. Jadi itu cet air yang memang tidak beracun, boleh itu tubuhnya di warna-warna kaosnya, kalau perlu, kalau pakai kaosnya nanti disimpan. Pada usia-usia anak balita sampai 6 tahun, itu waktu anak saya bikin gambar yang memang bentuknya nggak terukaruan sebenarnya, itu sama istri saya dipanjang, ditempel, kita tempel di ruang tamu, kalau ada tamu, kita tunjukkan, ini gambar anak saya, bagus banget. Yang sering saya ceritakan gambar anak saya nomor 2, gambar gajah yang paling kreatif di muka bumi. Ketika gurunya suruh bikin gambar gajah, dia bikin gambar bunder, lalu titik. ini apa nih Ben? Gajah, Pak. Mana telinganya, mana idonya, mana kakinya. Gak kelihatan, Pak. Itu kan gajah dari belakang, Pak. Belakangnya mana? Kan sedang duduk, Pak. Ini ekornya mana? Itu ekornya lagi berdiri, Pak. Suruh gambar gajah. Dibayangin dari samping, susah gambarnya. Dari depan, susah gambarnya. Dari belakang, kalau berdiri juga susah. Lagi duduk, yaudah, kalian akan bunter aja. Lalu ekornya titik, karena ekornya lagi berdiri. Saya gak pernah lupa sampai sekarang. Itu ide kreatif, bagi saya itu keren banget idenya. Gambarnya sejelek, tapi idenya keren. Itu panjang ruang tamu, dengan judul gajah. Namunnya datang, ini gajah apa nih? Tapi ketika anak gambar seperti itu dihargai, wah, idenya makin, imajinasinya makin, wah, gitu ya. Gambar pemandangan mataharinya empat, tiga. Kok mataharinya tiga? Ya, kasihan kalau sendirian kan gak punya teman. Padahal memang namanya matahari itu kan bintang. Bintang ini dikelilingi oleh banyak planet, ada sembilan. Dan bintang matahari ini, atau matahari itu bintang, bumi itu planet, ada sembilan yang lainnya, bintang itu hanya salah satu, matahari itu hanya salah satu bintang di dalam galaksi Andromeda. Wah, ada lagi, maaf, galaksi bimba sakti. Ada ribuan bintang. Jadi kalau gambar mataharinya satu, sebenarnya gambar tiga, empat, lima pun gak salah. Jadi banyak anak yang sebenarnya imajinasinya itu luar biasa. Kalau misalnya anak bikin gambar pohon, wah, daunnya warna merah, gurunya ngasih nilai jelek. Ini pasti gurunya belum pernah keluar negeri pada musim gugur. Jadi sebenarnya gambar itu gak ada salahnya. Kita harus menjadi orang tua yang juga memberikan kesempatan anak kreatif. Kalau kita gak kreatif, minimal beri kesempatan, lalu aja bicara. Ini gambar apa, nak? Gajah, kok bunder dari belakang. Kok kakinya gak ada? Kan duduk. Kita begitu sambil ngobrol aja, kita gak kagum sama gambarnya, kita kagum sama idenya. Itu namanya ibu yang membuat anak kreatif. Maka kreatifnya akan, justru jangan ibu, jangan lari, di situ ada gelas, jangan lari, ada kristal di sana. Waduh, rumahnya jadi rumah sangkar emas. Tugas ibu yang keempat, mendisiplin. Saya gak usah panjang lebar. Kalau perlu nanti kita bikin sesi khusus mengenai mendisiplin anak. Tapi kebanyakan ibu malah sudah over mendisiplin. Nanti kita bahas, kalau mau ditanyakan, nanti tanyakan di sesi yang terpisah ketika modulnya mengenai mendisiplin. Yang kelima penting. Tugas ibu itu menjadi tempat curhat. Maksudnya, biar anak curhat ke ibu. Jangan dibalik ya. Tidak boleh ibu curhat ke anak mengenai sisi pasangannya. Contoh, nak, papamu tuh begini, begini, begini. Papamu tuh begini, begini. Ini gimana sih? Ibu malah jelajin-jelajin suaminya ke anaknya. Mah, kenapa sih mama nikah sama papa? Ya itulah satu-satunya kesalahan mama dalam hidup ini. Sekalipun bapaknya jelek, suaminya jelek, anak harus dapat pelajaran yang nggak ada di tempat kuliah. Dia mau kuliah apapun, bahkan kuliah psikologi itu mungkin nggak ada pelajaran bagaimana kita mengakui sisi positif orang lain, menilai sisi positif orang lain, dan menerima orang lain apa adanya, walaupun dalam pelajaran tempramen dasar ada sisi positif dan negatif. Tapi sering pelajaran itu nggak dipraktekan dalam hidup sehari-hari. Jadi misalnya ibu punya suami, gala, kasar, kejam, nggak berperasaan, suka KDRT, itu kan berarti orang kolerik. Lalu ibu ditanya sama anak, mah, kok mau mamah mau sih nikah sama papa? Kamu tuh harus bisa ngeliat, sisi positif orang lain. Papamu itu orangnya tegas. Kalau punya target, dia kejar habis. Dia kalau janji sama orang, itu ditepati. Tapi janji sama kita makan bareng, lupa. Itu karena dia janji sama orang lain itu, dia pegang teguna. Jadi kita melihat orang kolerik kan memang pegang janji, tanggung jawab. Kalau punya tugas, dikejar habis. Dan seterusnya, seperti kemarin modul sebelumnya, kita bahas mengenai gambar diri, dan untuk gambar diri itu, perlu belajar keunikan anak. Nah, sekarang, kalau ibu itu menceritakan kebaikan bapak, bahkan mungkin si anak ini sedang dipukul sama bapaknya. Sedang didisiplin sama anaknya. Lalu dia nangis, Mak, aku dipukul papa. Ya, papa itu mendisiplin kamu. Nggak mungkin kan kamu nilainya jelek. Sini, kamu tak gebukin. Kenapa sih kamu nilai 10? Uang papa dulu cuma 6. Kamu nggak boleh dong ngalahi papa. Kurang ajar kamu. Itu kan ayah gila. Nggak ada anak digebukin bapaknya, karena nilainya bagus. Kenapa kamu dipukul papa? Kamu nggak bikin PR. Kamu berantakin mainan. Jadi papa itu begitu, karena pengen kamu tahu peraturan. Jadi, walaupun anak sedang mengadu, dipukul papaknya pun, ibu nggak boleh ikut kecurhat. Nah, ma, papa jahat. Memang itulah papakmu. Aku dipukul. Nama juga. Ini namanya dua korban sedang menguatkan sakit hatinya. Dua korban sedang ketemu dan saling curhat. Ibu mungkin menderita. Mungkin ibu juga mengalami KDRT. Tapi ibu tidak usah ikut-ikutin jelekin suami kepada anak. Nggak usah jelek-jelekin bapaknya kepada si anak. Anak juga tahu kok bapaknya jelek. Ini anggap aja bapaknya jelek ya. Kalau ibu tidak ikut jelek-jelekin suami, nggak jelek-jelekin si ayah si anak, yaitu suaminya ibu, bahkan ibu berkata, papakmu itu marah sama kamu, bukan dia jahat. Dia ingin menegakkan kebenaran. Papakmu itu orang yang tegas, orang yang mengejar target. Jadi anak justru akan belajar bagaimana dalam hidup ini melihat sisi positif orang lain, menerima orang lain, apa adanya. Itu pelajaran menurut saya susah ditemukan di fakultas manapun juga. Dan itu memang pelajaran adanya di dalam keluarga. Jadi ibu jangan menjadi tempat curhat. Ibu jangan curhat ke anak, tapi tempat curhat si anak. Terutama SMP, mulai jatuh cinta, mulai ada masalah, nilainya jelek. Kalau anak, tapi bukan banyak orang ya, Pak, anak saya nggak mau curhat, Pak. Ada masalah di simpen, tahu-tahu udah meledak, tahu-tahu udah hamil, tahu-tahu udah mengambil keputusan untuk homo, untuk lesbi, tahu-tahu. Nggak ada yang tahu-tahu. Tidak ada yang tiba-tiba. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Nggak ada yang mendadak. Semuanya berproses. Dan prosesnya itu biasanya bukan revolusi, tapi evolusi pelan-pelan. Cuma kita nggak punya relasi, kita nggak punya hubungan, kita nggak punya waktu. Makanya semuanya menjadi tiba-tiba. Kalau anak nggak mau curhat, gimana caranya? Oke, kita lanjutkan dulu pelajarannya. Supaya ibu menjadi tempat curhat si anak, maka satu, jadilah pendengar yang baik. Ibu sendiri kan juga pengen didengerin. Kalau ibu nggak didengerin sama suami kan, gimana? Marah, kasinggung, ngamuk, sensitif, dan seterusnya. Nah, sekarang ibu juga harus jadi pendengar yang baik. Kedua, jadi komentator yang bijak. Komentator yang bijak itu anaknya cerita, ma, temanku begini-begini, aku dibully begini, aku dibilang gendut. Ya, nah, memang kamu juga badan kamu sih, nggak langsing-langsing banget. Tapi kan kamu nih hatinya baik. Gitu ya. Jangan malah komentarnya, kamu sih papa-mama bilangin, kamu sih rakus. Ya elah, jangan. Ya. Jadi kita harus berkomentar yang bijak sana. Walaupun nanti ujung-ujungnya, anak malah akan ngaku sendiri. Iya sih, aku kemarin makannya nggak terkendali. Nah, kita menggiring dengan komentar-komentar yang bijak dari kita itu, kita giring pada anak yang membuat kesimpulan. Bahwa emang dia, kelebihan berat badan, dan perlu menjaga makan. Atau makan nggak usah dijaga, tapi tambah olahraga. Tapi itu harusnya keluar dari mulut si anak. Ketika kita jadi pendengar yang baik, dan komentantor yang bijak. Kita akan beri tempat curhat kalau memberi solusi. Oke, contoh. Anak cerita, nilai ku matematika 4. Atau kalau SMP nanti kimianya 4. Wah, makanya kamu main gadget terus. Yaudah, itu terakhir anak bercerita. Berikan dia solusi. Misalnya, Pak, nilai ku ini-ini jelek-jelek, Mak. Gimana kalau Mama cariin guru les? Kan mahal-males. Apalagi guru les itu kan pinter. Ya, makanya, biar dia jadi sama guru pinter. Enggak, Mak. Guru pinter itu ngajarinya malah nggak jelas. Karena bagi gurunya pinter, bagi gurunya, bagi guruku udah jelas, bagi aku belum jelas. Tahu nggak cara memberikan solusi kepada anak yang paling efektif di dalam mata pelajarannya yang anak itu susah sekali dalam bidang itu. Entah itu matematika, entah itu kimia, entah itu apapun, bidang yang dia benar-benar belajar itu susah banget. Ini dia udah merasa, tapi merasa belajar, tapi nilainya jelek. Kalau belajar mata pelajaran itu, sampai ketidur-tiduran, bukan nggak belajar, karena emang berat dalam mata pelajaran itu. Ini solusinya adalah bagaimana cara memberi solusi. Saya berikan istilah, jadilah ibu jujur. Ini juga bapak juga, jadilah bapak jujur. Apa hubungannya? Itu kenapa anak, misalnya katakanlah, kimianya jelek. Coba, apakah ibu waktu SMP juga kimianya jelek. Bapak ibu juga waktu SMP, matematikanya jelek. Jadi anak itu kan begini, kakak matematikanya bagus, adik matematikanya bagus, kok aku matematikanya jelek ya. Dan lihat foto keluarga, kok wajahku beda sendiri ya. Jangan-jangan aku ini di rumah sakit ketukar. Jadi dia pengen pinter matematika, tapi nggak bisa kayak kakaknya, nggak bisa kayak adiknya. Aduh, malah dia punya pergumpulan, jangan-jangan aku ketukar di rumah sakit. Karena ibunya nggak pernah jujur. Coba, ibu memberikan solusi kalau anaknya nilainya jelek. Nah, kamu ini nggak usah stres-stres banget. Kalau kamu punya matematika, jelek terus-jelek terus. Kenapa emang nggak stres? Yang mama dulu, waktu usia kamu, ya begitu nilainya. 6, 6, 6, 7, 6 lagi. Ibu harus jujur dengan masa lalu. Nanti anak akan dapat inspirasi, pencerahan. Aku begini, ternyata kadang-kadang mama ini, DNA ini. Supaya anak nggak bergembal dengan dirinya. Kenapa aku begini? Aku anak siapa? Kamu anak mama. Ketika ibu bercerita bahwa dulu pun waktu kecil begitu, kalau gitu sama dong, sama. Kamu itu sama kayak mama. Ketika berkata sama, itu relasi. Ketika orang berkata sama, itu langsung ada relasi yang lebih dekat. Berarti kakak kayak papa ya? Adik kayak papa. Aku kayak mama? Iya. Tapi dulu mama naik kelas nggak? Mama dulu naik kelas. Karena begini caranya. Ibu, bagikan caranya. Dulu mama ini nilai matematika jelek. Dan kakek nenek kan nggak kaya-kaya banget. Jadi nggak pernah. Nggak bisa les. Tapi mama dulu tahu caranya. Kalau belajar sama guru, les, tambah nggak ngerti. Gurunya pinter. Dia merasa jelas, bagi mama nggak jelas. Maka mama minta diajari sama temen. Mama kan agak cantik juga. Gitu cantik. Makanya mama cari cowok ganteng. Bukan cowok ganteng. Cari cowok pinter. Cowok pinter itu kalahnya sama perempuan cantik. Cowok pinter ketemu cowok pinter. Berdebat. Nggak ada yang mau kalah. Tapi sama cewek cantik itu kalah. Jadi mama baik-baikin tuh cowok pinter. Terus mama minta diajarin. Gratis. Yang ajarin itu temen. Dengan bahasa temen. Karena bahasa temen kita lebih gampang. Bahwa itu kan anak cerita punya masalah, dikasih solusi. Solusi yang murah lagi. Boleh juga nih makalah gitu. Aku ajak temenku datang ke rumah. Nggak apa-apa ya. Cowok ya. Nggak apa-apa lah. Biar dia ngajarin kamu. Jadi temen. Jadi sahabat. Jadi jangan. Jangan. Pacaran. Nggak usah mikir terlalu jauh. Ini anak punya masalah. Cerita ke ibunya. Dikasih solusi. Apa yang terjadi? Anak itu punya masalah lima. Atau empat. Atau tiga. Dia nggak langsung cerita tiga-tiganya. Bahkan kadang dia nggak langsung cerita ini. Mah-mah. Temenku sih itu. Matematikanya nilainya empat loh. Dia lihat reaksinya dulu. Gimana bisa naik. Awas loh ya. Kamu jangan. Iya mah. Nggak jadi cerita dia. Dia nggak jadi cerita. Karena dia kasih cerita pendahuluan. Ibunya kamu. Kalau dia berkata. Emang susah pelajaranku. Itu rata-rata di sekolah berapa nilainya? Di sekolah yang rata-rata juga enam. Cuma enam. Kalau yang pelajaran ini rata-rata di sekolah. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya kamu sendiri dapat berapa? Empat juga. Dia berani cerita. Nah. Kita keluarin juga. Iya. Mama dulu juga begitu. Lima. Empat. Tapi akhirnya bisa tujuh sih. Karena dia jadi sama temen. Karena temen itu ngajari dengan bahasa yang sama. Jadi anak cerita masalah dikasih solusi. Nanti dia cerita lagi. Mama. Aku mau cerita yang lain lagi nih. Keluar semuanya. Kalau anak keluar semua masalahnya. Apa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan? Coba. Masalah itu tidak selesai. Karena kita tidak ketahui. Menyimpannya. Ketika masalah disimpan. Mana kemana selesai. Maka tugas ibu. Ayah susah untuk jadi tempat curhat. Kenapa? Karena saya pernah bilang. Atau mungkin nanti lupa pasti kelas. Happy Marriage ya. Jadi di kelas ini kan kelas parenting. Di kelas Happy Marriage nanti saya terangkan itu. Bahwa suami itu telinganya cuma aksesoris aja. Nggak ada gunanya. Nempel di situ. Sebagai aksesoris aja. Maka untuk menjadi pendengar yang baik. Ini ibu ahlinya. Memberikan solusi juga. Ibu punya peluang lebih banyak. Ketika itu berbicara dengan masalah-masalah. Sehari-hari. Supaya ibu itu jadi tempat curhat. Ibu harus jadi sahabat. Yang namanya sahabat itu jaga rahasia. Kalau ibu nggak jaga rahasia. Maka anak akan berhenti curhat ke ibu. Oke. Terima kasih contoh lagi. Pengalaman. Langsung. Suatu ketika istri saya bilang sama saya. Yang. Aku mau cerita sama kamu nih. Ya cerita aja. Ya dengerin dulu. Maksudnya tinggalkan laptop. Gajet segala macam. Simak baik-baik. Nah gitu dong. Kadang-kadang saya tuh orangnya suka nyambi-nyambi. Aku mau bicara yang penting ini. Tapi kamu harus janji ya. Kamu pura-pura nggak tahu. Si anak ini. Anak kita. Si ini. Itu cerita sama saya. Tapi dia minta janji. Mama jangan cerita sama papa ya. Jadi aku mau cerita. Tapi nanti pura-pura nggak tahu ya. Wanita itu memang susah pegang rahasia. Sudah anaknya minta suruh dirahasiakan. Papa jangan tahu aja juga. Dia ceritain. Kenapa? Emang itu wanita ya. Wanita di telinganya kualitas nomor satu. Masuk ke telinga. Dari telinga masuk ke hati. Karena hatinya juga bagus. Prosesornya muter di hati. Muter. Mulak gitu ya. Itu kalau belum diceritakan kembali. Muter terus itu nggak bisa tidur. Mulak, mulak, mulak. Maka re-story. Kalau nanti di program happy marriage, itu saya tunjukkan bedanya otak pria dan otak wanita. Di mana otak wanita itu memang untuk fungsi-fungsi re-story, mendengar, retelling, talking, itu gede-gede di bagian otaknya itu besar. Dan laki-laki itu kecil sekali. Maka ketika wanita dengar cerita ini, kalau nggak belum diceritakan ulang, aduh, bisa nggak bisa tidur mulak. Makanya istri saya bilang, Pak ceritain ya, tapi kamu pura-pura nggak denger ya. Dalam arti saya, ya kalau memang anak minta supaya nggak diceritain, ya nggak usah cerita. Tapi saya bikin lagi, ah kasihan itu istri saya kalau dia nggak cerita lagi, dia nggak bisa tidur pula sekurang enak hatinya. Ya udah, saya janji ya, saya pura-pura nggak tahu nanti. Lalu dia cerita. Saya kaget dengan ceritanya, tapi ya udah, saya simpen, saya pura-pura nggak tahu. Nggak mancing-mancing juga, selain pura-pura nggak tahu itu, ya nggak mancing-mancing anak kayak mengintrograsi, nanti dia curiga. Anak itu kalau sudah cerita ke mamanya, jangan sampai papa tahu, lalu tiba-tiba papanya mengarah-arah ke situ, dia langsung curiga nih, pasti mama cerita. Apalagi bapaknya nggak cakap rahasia, malah dengar begitu, anak dipanggil, itu terakhir yang anak akan cerita sama ibu. Dan tidak pernah akan cerita lagi hal-hal yang pribadi. Tidak akan pernah lagi. Nggak tahu nanti ibu caranya. Kalau masuk ditanya-jawab, diskusi juga boleh. Gimana caranya tuh? Kalau anak sudah nggak mau cerita lagi. Mungkin bisa bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai benar-benar nggak pernah cerita lagi. Makanya ibu hanya meraba-raba isi hati anak. Ibu hanya, adang. Memang nggak, namanya diminta rahasia, nggak bisa pegang rahasia. Maka dia hanya berkata, ini ibu saya yang melahirkan saya. Tapi bukan sahabat saya, dan bukan tempat saya untuk bercerita. Anak saya tiga-tiganya kita bilangin. Yang nomor satu sudah menikah. Kalau begitu menikah, ganti passwordnya Instagram, passwordnya email, WhatsApp, dan lain-lain. Supaya papa mama nggak bisa lock in lagi. Sebelum mereka menikah, kita keluarga terbuka, kita tahu email, kita tahu password. Istri saya pun tahu password email saya, karena saya dan istri juga nggak ada rahasia sama sekali. Anak-anak dulu tidak tahu kalau saya tahu. Dalam beberapa hal, anak ada yang cerita ke saya, tapi mama jangan tahu. Bukan berarti mereka ada rahasia, tapi kayak urusan laki-laki, anak laki-laki dalam hal ini, dia pengen cerita ke papahnya, misalnya. Kalau dia mimpi basah, misalnya onani. Tapi anak perempuan, pertama kali dia jatuh cinta, awalnya itu jangan sampai papa tahu, tapi belakangan, mereka tahu. Apalagi ada rekaman seminar parenting begini. Waktu anak saya SMP, pernah dengar seminar parenting begini. Berarti papa itu sebenarnya tahu. Tapi karena waktu tahu pun juga nggak ngapa-ngapain, seorang-orang nggak tahu, kayaknya anak, ya sudah. Nggak pernah lagi cerita ke istri saya dengan pesan, jangan sampai papa tahu. Tapi waktu anak saya pesan begitu, saya betul-betul pura-pura tidak tahu dan tidak manceng-manceng. Sehingga anak itu, kalau ketemu istri saya sampai sekarang, walaupun tanpa berkata, jangan sampai papa tahu, tapi benar-benar di tempat curhat. Kalau ngobrol sama anak itu, bisa sampai berjam-jam, di usia manapun, baik SD, TK, SMP, sampai sekarang sudah kuliah, sampai menikah. Itu teman ngobrol, benar ngobrol, seperti dua orang sahabat ngobrol. Apa kuncinya? Jadilah ibu yang bisa pegang rahasia. Kalau sampai dia berkata, jangan sampai papa tahu, jangan sampai tiba-tiba bapaknya malah sama dia. Itu yang terakhir, anak bercerita, hal-hal yang termasuk areal pribadi atau rahasia. Kalau sudah terlanjur gimana? Anak nggak mau ngomong sama sekali dalam banyak hal? Nanti kita bahas di tanya jawab. Penutup bagian satu, wanita yang mengisi hatinya dengan kebaikan, menolong suami, anak-anak, memberikan rasa aman, dan membuat mereka bisa bertumbuh luar biasa, karena wanita yang baik, ibu yang baik, melakukan lima tugas tadi. Sekarang ganti, bapak. Ibu baik dan bapak baik. Nanti ini ada makalahnya berupa buku, saya janjiin bukunya belum dibagiin, tapi nanti kita akan berikan semuanya, biar sekarang kita lebih banyak. Menyimak, nanti masih ada waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, karena masih padat banget, seminggu tiga sesi, dikasih buku pun, nanti tidak sempat baca. Bagaimana dengan menjadi ayah? Ayah baik. Nggak ada super papa. Super papa hanya ada di film-film. Tapi yang dibutuhkan juga, bukan ayah pinter, arah hebat, ayah sukses, ayah kaya, tapi ayah baik. Bukan ayah yang terkenal, tapi ayah baik. Apa sih tugas-tugas ayah untuk hari-hari ini pada zaman-zaman era milenial ini? Satu, ayah tidak harus kaya, tidak harus lebih sukses, karena ibunya lebih sukses, tapi ayah harus menjadi namanya life planner. Apa itu? Ayah yang punya rencana dalam hidup ini. Nah, papa ini hidup dari bawah, miskin. Dulu papa nikah sama mama, tahun 90, dan tinggal di pinggir kuburan. Lalu bisa beli rumah kecil, dan disinilah kamu lahir. Ini cerita beneran ini ya. Ini kenyataan hidup saya. Jadi, papa ini saat ini seperti ini. Nggak punya mobil mewah, nggak punya sepatu bagus, sekolah kamu ya cukup yang biasa-biasa saja. Tapi papa ini punya rencana. Suatu saat nanti kamu bisa sekolah di luar negeri. Karena ada program biasiswa sekolah gratis. Nah, ini anak kecil itu kita kasih rencana mengenai hidup ini. Itu namanya punya rencana. Karena kalau kita punya rencana, ya namanya kepala. Kepala itu harus punya tujuan. Kayak suami, itu kayak kepala, gerbong kereta, ya ibu jangan naik kereta yang tujuannya nggak jelas kemana. gitu ya. Jadi tugas ayah itu punya rencana hidup. Kedua, seorang ayah itu harus mengambil keputusan. Di kota San Francisco dulu, tahun 2000-an sudah lama ya. Sekarang malah seluruh dunia. Dulu kota di muka bumi dengan 30% total populasi umur dan lesbi itu San Francisco. Dan hasil penelitian salah satunya itu di sana itu namanya in absent father. Di mana banyak ibu dominan, ibu sukses mengambil keputusan, bapaknya di sehari-hari di rumah nggak pernah mengambil keputusan. Semua keputusan diambil oleh si ibu dan anak menjadi salah identifikasi, salah figur, susah untuk identifikasi diri, membangun gambar dirinya, akhirnya terjadilah problem-problem perilaku. Nah, maka ayah yang baik menjadi contoh dalam keluarga bagaimana mengambil keputusan, paling tidak untuk keputusan hal-hal besar dan penting. Anak sekolah di mana, keluarga beribadah di masjid yang mana, keluarga mau milih gereja yang mana, anak sekolah di dalam kota atau luar kota, keputusan penting itu ayah. Liburan tahunan itu ayah. Tapi kalau hal-hal kecil, keputusan sehari-hari, makan di mana, menu apa, yang mengetuk wilayah, teritur-teriturnya ibu. Jadi keputusan hal-hal penting. Nah, ayah harus menyediakan sumber ekonomi, walaupun tidak cukup. Karena kalau tidak cukup, ibu adalah penolong. Di mana penolong itu bisa kayak menteri kepada presiden, di mana mungkin penolong ini malah income-nya lebih banyak. Tapi ketika istrinya menolong, maka suaminya takde boleh males. Harus lebih rajin, walaupun hasilnya lebih sedikit. Karena hasil itu Tuhan yang atur. Kalau istrinya lebih berbakat dalam hal dagang, dalam hal ini dan itu, mungkin income-nya lebih banyak. Kalau anak melihat bahwa ayahnya berusaha, bekerja, dan rajin, itu sudah cukup bagi seorang ayah. Karena kalau tugas ayah itu menjadi penyedia 100% dari sumber kehidupan, mungkin banyak orang berkata pelajaran Pak Jarot ini nggak real. Dan memang bukan hanya nggak real, nggak benar. Jadi memang juga ayah itu ekonomi provider dalam arti dia berusaha sesuai dengan bidang talenta dan kemampuannya, dan kalau nggak mampu masih ada istri yang menolong. Tapi tidak boleh ketika ditolong itu ditinggal pergi. Saya akan pelan-pelan di poin yang keempat. Tugas ayah yang pasti mudah bagi ayah itu namanya friend and playmate caregiver. Ini semua ini ada di buku ini nanti ya. Nanti saya kasih buku yang covernya ini ayah-ibu baik ini ada sekitar 220 halaman yang sekarang saya jelaskan cuma satu jam. Itu kalau pelan-pelan butuh 8 sesi karena 220 halaman lengkap dengan jurnal dan daftar pustaka. Karena itu dulu waktu saya mengambil magister pendidikan itu ini sebenarnya tesis saya. Kalau disertasi saya itu mengenai kebahagiaan pernikahan. Jadi ini dulu sebenarnya judul aslinya adalah pengaruh gadget dan pola asuh dua variable terhadap kemampuan dan perilaku anak. Ada empat kemampuan dan tujuh perilaku. Itu penelitiannya. Dan disulap menjadi bahasa buku menjadi ayah-ibu baik. Tugas ayah yang pasti mudah adalah ngajak anak bermain. Tugas ibu tadi kan detail. Contoh detail itu apa? Bikin PR. Bab satu udah belum. PR udah dikerja kan? Udah dimasukkan tas belum? Bentar ketinggalan kalau gak dimasukkan tas sekarang. Itu kan detail. Nah Bapak jangan ikut-ikutan. Bikin PR. Anak ini kenapa tua setan menikah kompak ambet nyuruh bikin PR. Jadi kalau ibunya PR, PR, PR bapaknya malah boleh main, main, main. Itu berarti gak kompak dong Pak. Kompak. Caranya begini. Nah kalau PR sudah selesai kita main sama Bapak ke mal ya. Kita main ke taman ya. Nanti anak akan bikin kaget ibunya. Mah memain. Bikin PR dulu. Udah selesai. Cepat amat. Bikin PR itu gak ada yang susah. Anak sekarang itu pintar-pintar. Yang susah itu bukan PR-nya. Yang susah itu maunya. Jadi gimana anak itu mau bikin PR? Nah ini Bapak nih ahlinya. Kasih dia iming-iming Pak. Bapaknya kasih. Kalau PR sudah selesai, kita main. Ibu itu juga bisa aja kasih motivasi. Tapi kan dia terikat dengan misalnya dapur ini itu. Akhirnya gak ada waktu buat ngajak main anaknya. Tuhan Bapak disini. Ngajak main walaupun mungkin yang gak perlu ke taman. Kalau punya pulang malam ya habis malam aja. Pokoknya besok kalau nanti malam ya. Atau pas lagi makan malam. Besok malam ya. Malam ini ya. Pokoknya tiap malam ya. Kalau Papa pulang. Kalau PR sudah selesai. Kita main game. Kita nonton film. Kita apa. Jadi anaknya pokoknya pas Papa pulang itu mesti sudah selesai PR-nya. Karena bakal diajak Papa ini dan itu. Nah itu tugas ayah yang paling gampang sebenarnya. Dan itu diperlukan untuk si anak. Supaya anak tidak di-stress terus. Tapi anak juga perlu mendapat stres. Semua manusia itu butuh stres untuk dewasa. Untuk mengganti peraturan. Untuk pertumbuhan otot dikasih stres tanpa protein. Maka ototnya terbentuk. Paru-paru dengan olah nafas hipoksia dikasih stres malah bisa saturasi 100%. Jadi stres yang terkendali itu bagus. Tapi stres yang tidak terkendali terus menerus sistemik terus menerus jangka panjang. Sudah. Merusak jantung, merusak hati, merusak kesehatan, merusak semuanya. Lanjutkan lagi. Maka tugas ayah sebenarnya ngajak bermain. Menjadi teman bagi anak. Yang kelima coach motivator. Oke praktisnya dalam hal belajar saja. Ibunya mungkin punya target. Anaknya biasiswa nilainya 9 rata-rata. Kalau sekarang nggak pakai ranking-ranking ya. Pokoknya nilainya rata-rata berapa? Lu ada nih anaknya ranking 1, 2, 3 sekolah bikin ranking. Sekarang kan pemerintah udah nggak mengharuskan lagi bahkan melarang sebenarnya membuat ranking. Karena bikin anak stres dan hanya membuat anak akan terfokus pada individualis dan akademik. Padahal tim kerja lebih bagus, tim pek lebih bagus, sosial lebih penting. Jadi itu menjadi penekanan nilai-nilai di sekolah hari-hari ini bukan ranking lagi. Katakanlah pada nilai rata-rata. Mungkin ibu kan punya target rata-rata 8,5 atau 9 atau apa. Itu tugas ibu. Begitu nilainya jelek, ibu pasti gimana? Kenapa begitu? Nah, bapak ini tugasnya ya sudah nak kalau hari ini 7 oke lah. Tapi nantikan pasti bisa, kamu bisa lebih baik lagi. 7 pun juga naik. Dan kalau sampai betul-betul kamu nggak bisa 8-9 dalam mata pelajaran itu, kan memang itu bukan bidang di mana kamu ekspor. Kamu kan kuatnya di art, bukan matematika. Art ini yang penting kamu 9. Tapi ini jangan langsung ya, pas ibunya minta target, bapaknya langsung meng-counter. Nah, itu anak akan bingung. Seolah saya tidak sehati. Tapi ketika anak lagi down, lagi stress, nah kita masuk sebagai coach dan motivator. Tugas ayah dan ibu ini bukan berkentangan, tapi menjadi kalau dalam kurikulum parenting, maka ada dosen ayah, dosen ibu. Modul ayah, modul ibu. Yang digabung jadi satu, itulah kurikulum yang lengkap. Jadi ayah dan ibu akan susah untuk mempunyai tugas yang sama, sehati, sepikir, se-ia, sekata, bapaknya menghukum, ibunya menghukum, ananya mati, digebukin bareng-bareng. Satu tega, satu nggak tega. Jadi memang ayah-ibu itu punya peran yang berbeda. Peran ayah, peran ibu. Pengasuhan ayah, pengasuhan ibu. Tugas ayah, tugas ibu. Ketika dibagi-bagi begini, maka sebenarnya akan saling melengkapi. Yang ayah nanti akan saya berikan tambahan, mengenai pengaruh peran pengasuhan ayah. Ayah yang baik, yang berinteraksi dengan anak-anaknya, menyenangkan istri dan anak-anak. Tentu kan, kalau anaknya itu mengasuh anak, kan ibunya jadi nggak direpotin sama anak-anaknya. Ibunya ada waktu untuk spa, untuk nonton sinetron, kalian mungkin sekali-sekali, sinetron cinta, biar hatinya ada mesra-mesra romantis-romantis. Kalau istri terlalu stres, nanti bapak juga nggak kebagian. Nggak kebagian hormon. Istri yang nggak ada hormonnya, udah nggak mood diajak bercinta, udah nggak bisa lagi. Kalau bisa pun, istilahnya kayak gedepok pisang, udah pasang badan aja. Makanya suami harus berperan sebagai ayah, supaya mendapat jatah sebagai suami. Karena dengan menjadi ayah, maka dia menjadi suami yang menyenangkan istri. Tapi kalau suami tidak menjadi ayah, bapak pun tidak akan mendapat jatah sebagai seorang suami dari istri. Ayah yang baik, berinteraksi dengan anaknya, menyenangkan istri dan anak-anak, menjadikan anaknya bertumbuh secara seimbang. Nah, ini yang penting. Soal seimbang ini, saya ambil dari konsepnya Gerald Edelman. Kalau mau dicari, pasti ketemu. Atau nanti di buku saya aja, itu ada pelajaran dari Gerald Edelman, Ned Herman, dan Ted Herman. Namanya mirip-mirip. Gerald Edelman. Itu pemanang Nobel mengenai otak yang maksimal. Ted Herman mengajarkan keseimbangan otak lewat olahraga keseimbangan. Makanya John Kabat-Zinn, kalau sekarang saya ngajar olah nafas untuk Bapak Ibu, untuk Antua, Lansia, tetap diajari lagi mengenai keseimbangan. Yang belum imbang, pegang kursi, kakinya angkat pelan-pelan sambil tarik nafas, turunkan lagi pelan-pelan, angkat ke depan, angkat belakang. Saya sudah bisa tanpa kursi, paki diangkat ke depan, lalu posisi pohon. Itu semuanya untuk latihan keseimbangan. Migren vertigo akan sembuh dengan latihan-latihan keseimbangan. Anak-anak juga harus dilatih keseimbangan. Makanya anak TK, anak meniti papan, anak SD harusnya sudah mulai sepeda. Semua olahraga keseimbangan itu menyeimbangkan otak. Otak depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, sehingga semua otak itu difungsikan. Tapi ada yang menarik dari Gerard Edelman mengenai keseimbangan otak. Ted Herman itu mengajarkan mengenai olahraga keseimbangan. Juga mengajarkan untuk keseimbangan otak itu misalnya mengubah kebiasaan. Kalau biasa bawa barang pakai tangan kanan, terus ganti tangan kiri. Buka pintu, selalu tangan kanan, sekarang tangan kiri. Bahkan kalau mau dilatih, kalau cuma di Indonesia, kadang tidal itu dianggap nggak sopan. Ya sudah, salaman, tetap harus tangan kanan. Tapi nulis. Anda perhatikan orang luar negeri, kalau saya dulu ekspor, punya banyak tamu orang luar negeri, orang luar negeri itu banyak laki-laki yang bisa nulis pakai tangan kiri. Tapi nggak tidal, tangan kanan juga bisa. Saya punya teman namanya Pak Adrian Elkana, dia juga seorang animator juga. Saya berkongsi dengan dia untuk di LSP animasi. Dia bisa nulis pakai tangan kiri. Tulisan terbalik, di mana kalau lagi meeting, dia nulis itu, tulisannya itu akan bisa dibaca oleh orang depannya dengan tidak terbalik. Jadi nulis itu terbalik. Itu, apa namanya, iPad-nya yang bisa ditulis pakai angel khusus, ngadep ke bayarnya, atau pakai kertas, tunjukkan diagram gitu, dalam nulis, dalam posisi ngadep sana. Hebat ini. Dan dia juga seniman. Itu otaknya pasti imbang sekali. Nah, yang menarik, bukan itu sebenarnya, itu menarik juga ya, mengenai keseimbangan otak. Untung saya dulu belajar begini-begini itu dari anak saya TK. Makanya dari anak TK, saya sudah latih keseimbangan otak anak saya. Maka bicara IQ, anak saya IQ di bawah 120. Tapi otaknya imbang. Maka jangan heran, kalau multitasking, maksimal, dapat biasiswa, asian scholarship, seratus anak pandai Asia dikumpulkan, masih masuk sepuluh besar, berkaitan tiga teratas. Maka banyak biasiswa. Sekolah gratis, 400 juta setahun. Selama gratis. Ya bulan loh, dibayar 15 juta per bulan selama delapan tahun. Dari tiga SMP sampai kuliah. Kenapa? Karena dari seratusan orang pandai Asia dikumpulkan, masih masuk program ASTAR. Itu program banyak sepuluh terbaik, se-Asian. Makanya kemarin anak saya baru dapat menang lomba, masuk 20 future leader, millennial leader. Jadi kalau di dunia ini, yang usianya segitu, diambil 20 calon leader masa depan, anak saya masuk. Maka jangan heran, kalau dia dipanggil ceramah ke sana kemari, bayaran per jamnya itu sampai kalau 20 ribu dolar itu berarti sekarang kira-kira 250 juta per 60 menit. Karena memang kecerdasannya jauh. Kalau saya memang jadi enggak jadi enggak ada apa-apanya. Dalam hal bisnis, manajemen ini itu, sematnya. Kenapa? Dari kecil dilatih. Mengenai keseimbangan otak. Yang menarik apa? Ini saya masih belum pada inti yang menariknya nih. Keseimbangan otak. Versi Gerard Adelman yang disebut tadi. Kembali lagi kepada slide-nya dulu ya. Kenapa sih saya ajarkan parenting itu ayah ibu? Bukan ibu tok saja. Ayah baik yang berinteraksi dengan anak-anaknya menjadikan anak-anaknya bertumbuh secara seimbang baik keciwaan, kepribadian, maupun otaknya. Nah ini kalimat dari Gerard Adelman sebenarnya. Gerard Adelman, pemenang Nobel Otak Maksimal, itu mengajarkan kalau anak mau otaknya bagus, imbang, maka bukan hanya olahraga keseimbangan seperti yang diajarkan era-era sebelumnya oleh Ted Herman, Ned Herman, dan yang lain-lain, diajarkan di Playdub TK, sudah puluhan tahun mengajarkan mengenai olahraga keseimbangan bagi anak usia dini, maka perlunya figur ayah ibu yang hadir kedua-duanya di jiwa si anak. Jadi ayah yang hadir di ruang jiwa si anak. Apa itu tanda kehadiran? Inform. Kalau anak nggak pernah ngasih tahu segala sesuatu kepada ibu, berarti ibu pun nggak hadir di ruang jiwa si anak, walaupun ibu ada di rumah memberinya makan dan menyekolahkan. Kalau anak tidak pernah bercerita apa-apa kepada bapaknya, maka pribadi bapak tidak hadir di ruang jiwa si anak. Nah, harusnya cara hadir itu kemarin sudah masuk untuk dimengenai relasi baik itu dari ibu Igrunis Randewi ataupun di ibu Heryanti. Tapi nanti kalau dipandang perlu, saya akan masuk di modul mengenai relasi hati. Tapi kita kemarin sudah sebenarnya bahas mengenai mendidik anak dengan hati. Nanti saya di akhir program, saya evaluasi lagi materi-materinya, terus apa yang belum lengkap saya lengkapi. Sekarang apa dampak positif parenting ayah, pengasuhan ayah, setelah itu kita tanya jawab. Pengaruh ayah terhadap anak, pengasuhan ayah terhadap anak membuat anak lebih logis dan berani. Lebih anak akan membuat lebih sosial dan gaul. Membuat anak akan lebih happy life. Anda tahu bahwa majoritas teroris itu tidak punya hubungan baik dengan bapaknya. Ketika anak tidak punya hubungan baik dengan bapaknya, nanti saya sambung sebagai komentar terakhir. Anak akan lebih punya problem solving. Attitude problem solving. Kenapa? Karena kalau ibu memang jendron fokus pada masalah. Kamu tuh begini, kamu tuh begini, kenapa begini, kenapa begitu. Sedangkan ayah kan selalu attitude-nya memang ya sudah lah, yang penting nanti berikutnya enggak lagi. Yang penting sekarang itu bagaimana kita ngatasinya. karena laki-laki atau ayah laki-laki memang jenderung untuk masa depan. Sedangkan wanita yang dulu dia belum bayar, yang dulu itu mamamu dulu kan begini, adikmu tuh dulu. Atau kepada anak dulu tuh, mama tuh ingat kamu lho, kamu tuh dulu pernah, dulu terus. Jadi kayak terikat dengan masa lalu. Kecuali sudah mengalami pemulihan, ikut modul-modul saya inner healing, ikut olah nafas, ikut camp sembuhan holistik, pemberesan masa lalu, ya sudah, itu jadi ibu yang berbeda. Tapi tanpa pemberesan masa lalu, tanpa inner healing, ibu akan terikat dengan masa lalu. Yaitu masa lalu, pacar yang lalu, masih ingat si mantan, bandingin suami dengan si mantan, masa lalu suami pernah nipu, semua yang lalu-lalu nempel terus. Itu menjadi mempengaruhi perilaku tanpa sadar. Maka anak harus dekat sama ayahnya, di mana ayah itu berorientasi masa depan. Sehingga dia akan tertular nanti, walaupun dia seorang wanita. Ketika dia dekat sama ayahnya dan ayahnya hadir, dia akan punya otak, mindset, cenderung problem solving. Mencari solusi atas masalah dan bukan siapa yang salah. Kecenderungan wanita yang belum dipulihkan hatinya adalah mencari siapa yang salah. Dan kalau wanita belum selesai masalah pribadinya, bagaimana dia bisa jadi ibu yang baik. Itulah kenapa juga tadi di WA Group Ibu Herianti memberikan komentar singkat. Sebenarnya untuk jadi ayah ibu yang baik, ya tentu harus jadi modulnya suami istri dulu. Tapi kayaknya happy marriage tidak semenarik, malah happy parenting. Ya sudah, ikut program happy parenting dulu. Tapi sebenarnya ada fondasi happy marriage yang penting. Karena dalam baby marriage itu nanti akan ada pasti bagaimana single happy, pribadi yang bahagia. Pribadi yang bebas dan mengatasi masalah, baru bisa jadi ayah ibu yang baik. Pengaruh pengasuhan ayah, ya terutama empat ini saya sampaikan secara singkat saja. sebagai penutup, pria diciptakan Tuhan sebagai kepala, selama ia dekat dengan Tuhan, maka dia akan menjadi ayah yang baik dan bijaksana. Nah, sebagai penutupnya adalah cerita yang tadi saya katakan, ketika dulu Indonesia bahkan sempat ke Amerika saja bisa di Benz, ke Australia di Benz, karena memang disinyalir ketika Indonesia menjadi banyak perang yang jujur memang kita harus akui ya, bahwa itu perang yang memang ada nuansa secara atau agama, bahkan sempat menjadi ada beberapa kasus terorisme dan kayak sel-selnya ada di Indonesia, beberapa orang sudah ditangkap. Nah, yang menarik saya tidak akan bahas soal filosofi yang di belakangnya, tapi fakta bahwa banyak orang-orang yang terlibat dengan terorisme itu adalah anak-anak yang tidak punya hubungan dengan ayah. Jadi, mungkin dari keluarga yang soleh, tapi sebenarnya tidak ada hubungan pribadi dengan ayah. Nah, apa yang terjadi? Waktu anak yang tidak punya figur ayah ini, dia kuliah atau jadi mahasiswa, dia mendapat ayah baru, mendapat ayah rohani yang dia kagumi, maka itu menjadi ayahnya, menjadi figur mutlak bagi hidupnya. figur mutlak, figur otoritas, yang perintahnya dia akan pasti taati, karena dia kagum sekali sama ayah baru ini. Sementara ayah yang lama dia kecewa, karena tidak hadir di ruang jiwanya. Maka akan muncul ayah baru dalam hidupnya, beruntung kalau ayah baru itu ayah baik, figur baik. Maka dia akan transfer kena kebaikannya, dikirim ke arah yang baik, dikembalikan ke orang tuanya, untuk menghormati, mengasihi orang tuanya, tapi kalau ayah yang menjadi ayah barunya ini, bahkan bisa menyuruh membunuh orang tuanya. Tapi kalau anak yang dekat sama orang tuanya, punya figur yang utuh, itu tidak akan terjadi. Banyak orang, karena kosong sebenarnya, figurnya itu tidak hidup, figur ayahnya itu tidak ada, figur otoritasnya, yang sebenarnya harusnya menjadi figur, tidak menjadi figur. Atau menjadi figur yang negatif, yang membuat justru pribadinya rusak. Nah ini yang membuat anak akan banyak masalah perilaku karena pengaruh dari figur otoritas, yaitu ayah dan ibunya, terutama banyak banget kasus dari figur ayah. Walaupun sebenarnya, nanti kalau soal jumlah kasus, mungkin Ibu Rianti lebih tahu karena puluhan tahun menjadi konselor dengan data-data konselingnya. Di sini juga ada Bu Krishna Dewi, ada juga hadir Bu Sinta, Bu Sinta juga seorang konselor, praktisi, yang menangani banyak masalah, masalah bahkan orang tua, bahkan masalah sakit-penyakit, yang juga selalu tergali bahwa akar masalahnya adalah namanya inner child. Masa kecil kita yang masih terus melekat pada diri kita, dan masa kecil kita anak kecil dalam tubuh kita ini adalah anak kecil yang terluka atau dengan kata lain luka dari masa kecil. Luka dari masa usia dini. Luka dari masa usia dini yang masuk ke alam bawah sadar menjadi dasar dari perilaku. Bahkan akhirnya bukan perilaku lagi. Menjadi sumber penyakit dan kesehatan. Makanya ketika akarnya disembuhkan, akarnya dibulihkan, badannya sembuh, sakitnya sembuh. Itu kan kayak cika dan maka. Kalau cikanya dipereskan, makanya akibatnya jadi sembuh. Itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita punya waktu 30 menit. Kalau pertanyaan banyak, kita kadang-kadang sering sampai jam tengah 10 pun tidak masalah. Kita akan layani juga. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. kalau enggak, nanti saya minta malah Bu Sintana baik. Bu Krishna juga boleh, tapi kalau Bu Krishna udah-udah ngajar. Ada Bu Arlene enggak ya. Ada ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya, ditulis chat juga boleh. Kalau mau angkat tangan juga enggak apa-apa. saya bikin bisa unmute. Atau kalau enggak, nanti ini yang paling tertanya. Kalau Ibu Sinta enggak ada sambilan yang lain, nanti boleh kalau mau menambahkan. Sekarang saya jawab 10 pertanyaan. Apakah ada anak yang sukses meskipun orang tuanya bermasalah? Ada. Ada. Karena sebenarnya sumber sukses terbesar bukan orang tua, tapi Tuhan. Maka orang tua bermasalah, anaknya tetap bisa sukses kalau anaknya itu ketemu Tuhan. Contohnya, ya mohon maaf, ini contohnya di Alkitab ya, tapi Islam pun kan sama ya. Ada Raja Daud atau Nabi Daud yang punya anak, Salomo atau Nabi Soleman, itu kan bapaknya namanya Raja Daud. Raja Daud ini punya ayah namanya Isai. Isai itu anak si Obed. Eh, benar ya, Obed punya anak Isai, lalu Isai punya anak Daud. Nah, Isai ini punya anak delapan. Daud itu paling kecil. Jadi Eliab, Abinadab, Syama, terus lagi. Daud ini berkata begini dalam Masmur 27 ayat 10, ayah ibuku meninggalkan aku. Kenapa Daud itu berkata ayah ibuku meninggalkan aku? Karena memang Daud itu nggak disayang bapak ibunya. gimana mau bilang disayang atau kenapa saya bilang nggak disayang? Daud itu lapan bersaudara. Lalu tujuh kakaknya ini pergi menjadi tentara pada zaman Raja Saul. Raja Saul itu raja pertama kali di Israel. Sebelumnya nggak ada sistem kerajaan. Karena sebenarnya harusnya itu kayak, kalau di Islam namanya kilafah. Jadi Israel pun dulu sistemnya itu kayak kilafah sebenarnya. Kan Tuhan, Nabi Musa, Bani Israel. Lalu Musa diganti Joshua. Lalu setelah Joshua zaman hakim-hakim. Deborah, Samgar, Gad, Asher, Numbulun, Gideon, terus itu zaman hakim-hakim sampai terakhir itu Samuel. Nah pada zaman Nabi Samuel itulah bangsa Israel minta raja seperti bangsa yang lain. Dan Tuhan itu marah. Aku itu rajanya kamu lewat perantaraan Nabi. Jadi kayak Tuhan lalu Nabi lalu bangsa. Kalau di Islam kayak kilafah sebenarnya. Dimana Nabi Rasulnya itu mewakili Tuhan. Bangsa Israel itu rancangannya begitu. Tapi bangsa Israel kan disebut bangsa yang tegar tengkok. Kami mau seperti bangsa yang lain. Bangsa kafir penyembah berhala. Tuhan marah gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan itu kayak ngalah. Ya sudah lah. Tapi diancam dulu sama Tuhan sebenarnya. Kalau kamu minta raja, kamu akan bayar pajak begini-begini. Dan bangsa Israel itu karena tegar tengkok, kami akan tanggung. Gak apa-apa. Bayar pajak, gak apa-apa. Yang penting kami punya raja yang kelihatan. Padahal Tuhan itu raja mereka. Akhirnya Samuel disuruh Tuhan mengurapi Saul menjadi raja. Saul itu raja yang pertama. Begitu jadi raja, maka dibangunkan, dipilih orang-orang jadi tentara untuk kerajaan yang pertama. Ini saya cerita sedikit supaya dapat gambaran. Eporia kerajaan pertama itu orang bangganya luar biasa ketika bisa jadi tentara di kerajaan yang baru pertama dibangun. Contoh ya, dulu kalau saya pergi ke Solo, Jawa Tengah, itu gampang sekali cari pembantu rumah tangga. Karena banyak orang nganggur. Tiba-tiba ada industri di Karanganyar, Soekwarjo, ada PT. Jadi orang itu bangga banget kerja di PT. Cari-cari pembantu susah. Karena pembantu di Jakarta itu kan tinggal di rumah kita, sudah dapat makan, katakanlah gajinya 2 juta, 3 juta, itu kan utuh bisa dibawa pulang, ditabung 3 juta. Tapi mereka nggak mau jadi pembantu. Derajatnya rendah, lebih enak kerja di PT. Di PT-nya bagian apa? Bagian bikin minuman. Ya sama juga pembantu. Tapi kerja di PT, status sosialnya beda. Kerja di PT, Pak Jarod, Pak Jarod sekarang susah cari pembantu di sini, semuanya pada kerja di PT. Di PT ngapain sih? Ya nyapu. Ya gajinya cuma 1,5 juta, nggak dapat tempat kos, nggak dapat ini. Tapi kan kerja di PT. Itu aja ilustrasi aja, coba bayangin. Zaman dulu itu, di kampung kecil, 1.500 tahun sebelum Masai, di kota Betlekem, bukan Yerusalem, kota kecil. Maka anak itu, Eliab, Abinadab, anak Isai itu, 8 orang, 7 jadi tentara. Bahangga dong, jadi tentara. Daud kan pengen juga, tapi Daud itu nggak dikasih sama orang tuanya. Nggak dikasih izin di tentara. Kan disuruh ngembalakan domba. Lalu dombanya ini, akan ada datang tamu yang namanya Nabi Samuel ini, itu Nabi yang paling besar pada zaman itu. Kalau zaman sekarang bisa kayak ketua MUI, kalau di gereja kayak ketua PGI, datang ke rumahnya Isai. Lalu domba yang digembalakan Daud tadi, disembelet dimakan. Makan bersama. Daud itu nggak diundang makan. Daud itu nggak diundang makan. Jadi sebenarnya, boleh dikatakan Daud ini tidak dapat pengasuhan yang baik. Tapi Daud sukses. Kalau bicara sukses, dia raja. Bicara kaya, dia kaya. Bicara hamba Tuhan, dia Nabi juga. Sampai disebut Nabi Daud, dia mengubah lagu, menulis kitab, dapat pewahyuan. Kenapa Daud yang orang tuanya nggak benar ini, dia bisa sukses. Karena Daud itu begini kuncinya. Ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi kalau kita sebagai anak, mengalami KDRT, anehnya orang tua nggak benar, nggak dapat teladan, tapi kitanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau lewat orang-orang yang menjadi nasirnya Tuhan, hambanya Tuhan, dan kita sebagai anak, anggap saja saya anak, saya dibawa ke dalam jalan yang benar, sukses. Kita kasih contoh satu lagi ya. Ya, saya sendiri. Anda menganggap saya sukses nggak? Ya, lumayan lah ya. Sebagai pelukis, setahun bisa jual dua lukisan, dengan rata-rata 15-20 juta, bisa dapat 2 miliar, kalau dipotong biaya hidup, masih 1 miliar. Sebagai pelukis, sukses. Sebagai pengusaha, walaupun bangkrut, menang sukses juga. Lalu kita bangkrut jadi pengusaha, saya nulis buku, punya 66 buku, sebagai penulis buku, saya termasuk produktif. 66 buku saya itu udah dicetak, total dari semua 66 buku ya, lebih dari 2 juta eksempelan. Anda kalikan 2 juta, kalau saya jual rata-rata 50 ribu. Sebagai pembicara, saya udah keliling 40 negara, dan semua provinsi. Kalau saya itu, saya sudah berseramah lebih di hadapan 1 juta orang. Bicara apa? Bangun jaringan pola hidup sehat. Dalam waktu 1 tahun, 84 PA Group, 40 ribu orang, wilayahnya luas seluruh dunia ini, baik dalam negeri, luar negeri, sekarang bisa rutsok, keliling kota demi kota. Jadi, saya paling tidak berani berkata, saya sukses ya. Apakah saya punya orang tua, tidak bermasalah, kalau saya harus jujur, orang tua saya bermasalah. Bapak saya selingkuh, ibu saya ingin bunuh diri, ibu saya ingin mati, karena diselingkuhi bapak saya, di KDRT bapak saya, waktu kecil saya melihat bagaimana ibu saya ditendang bapak saya. Zaman saya kecil dulu, bukan kasur ya, itu bambu yang dipukul, bambu dipukul-pukul, cuma jadi kayak rata gitu, namanya dipan, terus dikasih ketikar. Jadi kalau saya bilang, ibu saya itu diinjek, bapak saya sama jeblos ke bawah kasur, mungkin mana bisa Pak, jangan bayangin kasur, di pan, di mana itu memang bambu yang dipukul-pukul, itu bisa jeblos ke dalamnya. Bahkan saya pun sering banget dicurhatin ibu saya, ibu lebih baik mati saja, ibu kamu bawa ke Jakarta saja, dan seterusnya. Adik saya mau bunuh bapak saya, kenapa? Ya karena bapak saya selingkuh. Waktu anak, waktu bapak saya selingkuh, adik saya nggak bisa terima, dia mau bunuh bapak saya. Dia ditanggung ke polisi, akhirnya malah disalahkan, maka adik saya kena narkoba. Nggak selesai kuliah, narkoba lagi, aduh bulat ceritanya panjang. Nah kenapa saya tidak kecewa dengan bapak saya? Ya karena terima bapak saya, saya nggak ada di dunia ini. Waktu itu terjadi, saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan saya justru bernasar di hadapan Tuhan. Saya akan bawa keluarga saya, semuanya, masuk sorga. Saya ingin bawa keluarga saya, semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tahun 82, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya sembuh dari alergi, saya mengalami banyak hal mucijat, saya yakin sekali Tuhan itu ada dan hidup, dan saya hidup radikal dalam Tuhan sampai hari ini, saya melayani Tuhan, dan mungkin itulah yang membuat saya sukses. Kakak saya sampai sekarang kerja serabutan, nggak menikah, jadi dalam keluarga saya paling sukses. Jadi kalau ditanya, bisa nggak orang tuanya bermasalah, anaknya sukses? Bisa. Sekarang bapak ibu misalnya nggak bener nih, waduh Pak Sido ini nggak bener, Pak Sido ini nggak kayak Pak Jarot, anak saya bisa-susah nggak? Bisa. Maka, kalau kemarin dalam modul mengenai anak juara kehidupan, atau belum ya, menjadi kanan maksimal, atau tidak dengan hati, sampai saya lupa. Tapi yang pasti nanti salah satu modul mengenai, kayaknya belum ya, saya belum sampaikan, jadi kan anak juara kehidupannya. Fondasi mendidik anak adalah mengenalkan anak kepada Tuhan. Karena anak itu punya Tuhan, anak bukan punya kita loh. Anak itu bukan punya kita loh. Orang mau punya anak aja, bisa nggak punya anak, kalau Tuhan nggak beri. Jadi anak itu kan titipan Tuhan. Kalau konsepnya anak titipan Tuhan, maka dididik anak itu bagaimana membawa anak, mengenalkan anak kepada Tuhan. Itu paling satu nomor satu. Berikutnya nanti gampang. Berikutnya nanti gampang. Kayaknya pasti di sesi yang sebelumnya, saya pernah mengajarkan mengenai fondasi ini. Kalau nggak, kita akan masuk di modul mengenai juara kehidupan. Karena yang sudah kan, mendidik anak dengan hati, mendidik anak gambar diri, mendidik otak maksimal satu dua, lalu gambar diri satu dan dua. Karena kita ayah, ibu baik. Nanti kalau ada juara kehidupan, ataupun yang lain, tema itu pasti akan ada. Bisa. Anak dengan orang tua yang kacau, bermasalah bisa. Tetapi alangkah idealnya, kalau sekarang kita belajar parenting dan kita sadar bahwa orang tua adalah pihak otoritas yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan anak, sepanjang hidupnya, apalagi anak usia dini, enam tahun itu disebut. Kenapa sih anak usia dini itu disebut usia emas? Karena itulah masa menaruh segala sesuatu di alam bawah sadarnya. Kenapa saya nggak bikin SD, Pak Jarut? Bapak kan sudah punya TK banyak. Daripada saya bikin satu SD, uang yang sama, tenaga yang sama, pikiran yang sama, effort yang sama, mungkin saya akan bikin energi yang sama, saya bisa bikin 10-20 TK. Kenapa saya punya TK banyak-banyak? Sekarang baru 66. Saya punya impian, saya pernah tulis di buku saya, pernah saya ucapkan juga, saya nggak akan pernah lupa. Sebelum saya meninggal, saya punya 200 cabang. Itu karena saya punya pengertian yang sangat kuat mengenai pentingnya anak usia dini. Ya, yang sama dengan usia emas. Di usia itulah, semua perkataan orang tua, apa yang diajarkan, apa yang diucapkan, masuk alam bawah sadar, mempengaruhi hidupnya. Kalau orang tuanya tidak berperan, saya bilang sama Tuhan, dan begini, Tuhan, aku mau berperan sebagai orang tua, anak-anak bangsa ini. Lalu saya bikin TK, ya, mana bisa berkata bangsa ini. Lalu saya bikin guru banyak-banyak, ngelatih guru banyak-banyak, bikin sekolah banyak-banyak. Paling nggak lewat jaringan ini, saya bisa didik anak. Udah 66 cabang, mendekat dua rizun, aduh, tanya Anda ini. Mana bisa memengaruhi bangsa. Itulah kenapa saya bikin sekolah, bikin film animasi anak-anak. Keluar duit miliaran. Rugi tuh bikin film. Bikin film, satu episode, 200-an juta. Cuma dijual ke televisi, 10 juta. Sekarang dikasih gratis. Kenapa? Karena film anak usia dini. Kalau anak puter, lagunya berurang-urang, filmnya berurang-urang. Saya bikin film kan sampai 122 episode yang boneka. Yang animasi sampai 24 episode. Belum lagu-lagu TK. Kalau Bapak-Ibu punya anak-anak TK, masuk ke YouTube, ketik lagu anak jarot. Atau lagu Happy Holy Kid. Ada tema Pancasila, ada tema mengenai pendidikan, ada belajar bahasa Inggris. Pokoknya mau cari lagu untuk anak-anak usia dini, masuk aja ke YouTube, ketik lagu anak jarot. Atau lagu Happy Holy Kid. Ada ratusan lagu, yang semuanya lagu sekuler. Dalam arti, kayak misalnya Indonesia, negara, Pancasila, gitu ya. Lagu-lagu seperti, tapi ini masih salah ya. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon di judor. Hati ku sangat kacau. Balonku tinggal empat. Itu kan matematikanya kacau. Balonku ada lima. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Lalu yang meletus yang hijau. Tadi kan balonnya gak ada yang hijau. Harusnya meletus balon di judor. Ya aku gak apa-apa. Balonku masih lima. Itu lagu. Kata-kata yang perlu diganti. Balonnya gak ada yang hijau. Meletus balon hijau kok hatinya kacau. Lalu balonnya tinggal empat. Yang meletus tadi yang mana? Saya ngarang lagu-lagu anak-anak. Semuanya kata-katanya edukasi, narasi, nasionalis, cinta kasih. Kenapa? Karena saya mencumpai banyak orang tua yang tidak berperan. Harapan saya adalah sekalipun orang tuanya bermasalah, kalau mereka menemukan orang tua baru. Orang tua jas, rohani. Figur ayah yang baru. Nah itulah kenapa saya mau menghadirkan figur lewat film, lewat apa, supaya itu masuk dari hati anak. Jadi sebenarnya saya punya impian yang besar banget untuk Indonesia, untuk pendidikan, sampai belak-belain itu, belak-belainnya itu bukan cuma ngomong. Oh anak usia dini itu dipengaruhi sama film animasi. Kalau itu saya mau bikin film animasi. Ternyata bikinnya mahal. Satu episode dua ratusan juta. Dan nggak bisa bikin cuma satu. Kalau bikin satu, dua miliar. Bikin dua ratus juta itu minimal dua puluh empat episode. Lima miliar. Cari duit sampai lima miliar. Bikin film animasi. Belum dapat animasi. Kalau itu film boneka dulu. Kalau film boneka, boneka lebih murah. Kekitar dua puluh lima juta. Oke, bikin seratus episode. Akhirnya bikin seratus dua puluh episode. Belum bikin lagunya. Belum bikin... Untuk apa itu? Untuk memasukkan sesuatu ke alam bawah sadar anak. Supaya mereka dari kecil nyanyi lagu. Aku ini anak Indonesia. Anak beraklah dan berbudaya. Berlaku isopan dan berlaku santun. Cuma saja sayang ratingnya kurang bagus. Tapi lumayan sih. Baling tidak kalau tak lihat begitu. Yang ini dilihat satu juta orang. Yang ini dilihat lima ratus ribu orang. Jadi itu dalam rangka sebenarnya membuat sesuatu. Kalau lagu apalagi. Lagu itu kan diputar berulang-ulang. Repetisi. Terus menerus. Masuk alam bawah sadar. Waktu saya dulu gila-gilaan sewa atau blok mall di Indonesia. Setiap hari minggu, 18 kota besar. Di Altriumnya pasti ada acara Happy Holy Kid. Dan di mall itu kita putar lagu Happy Holy Kid. Jangan banyak orang yang pada masa itu anaknya kecil. Anak saya sampai sekarang masih ingat tuh lagu. Happy Holy Kid selalu riang gembira. Happy Holy Kid Ramadan baik hatinya. Happy Holy Kid sahabat kita semua. Happy, happy, happy Holy Kid. Jadi udah diputar aja lagunya. Nanti kalau ada taman di Parung yang lagi dibangun sekarang 9 hektare itu. Akan diputar lagu itu terus. Hatiku riang gembira, riang gembira, riang gembira. Aku anak happy, aku anak bahagia, aku anak baik. Lagunya dengan narasi seperti itu diputar terlalu sepanjang hari. Sampai itu pulang akan terngiang-ngiang. Tidur pun kayak lagunya terngiang-ngiang. Itu namanya masuk alam bawah sadar. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah anak bisa sukses kalaupun orang tuanya bermasalah? Bisa. Kalau anaknya ketemu orang tua rohani yang benar. Yang membawa dia ke Tuhan. Itu bisa. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lain lagi. Hari ini sepi banget pertanyaannya. Kayaknya penuh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Nggak akan sapa. Saya lagi. Halo, Pusinta. Mau nambah? Udah cukup. Bu Krishna, Pusinta, boleh. Oke, kalau Pusinta tadi sempat on kameranya, tapi nggak tahu lagi di jalan. Ya, teman-teman silahkan kalau ada yang mau pertanyaan lagi. Masih ada waktu. Saya paling nambahin dikit, Pak, yang tadi kalau anak nilainya jelek. Anak nilainya kan langganan dipanggil. Saya langganan dipanggil wali kelasnya ya. Karena nilainya selalu merah di matematika. Memang saya dulu juga nilainya 45. Jadi saya mengatakan, mama dulu juga kayak kamu. Dia langsung senyum-senyum senang banget. Jadi ada temannya. Makanya saya bilang, kamu di sini lemah, tapi pinter di sejarah, di bahasa Indonesia, di IPS. Ini banyak kamu yang hapalan bisa. Nanti kalau kuliah milih yang hapalan. Makanya dia mambil fakultas hukum yang banyak hapalan dan sukses. Ya itu makanya orang tua memang gak usah terlalu bingung. Justru kelemahan anak harus diterima dan kita mendukung yang banyak dia minati. Jadi dia menyaksa nyaman dengan dirinya dan menjadi anak yang kemudian bisa berhasil. Karena kita orang tua berempati ya. Dan memang DNA-nya sama dengan saya. Saya mengatakan, kamu itu persis kayak mama. Nek ngomong pintar banget. Tapi yang matematikanya jeblok. Itu aja sih, Pak. Iya, betul. Jadi anak itu kan butuh identifikasi diri. Jadi ketika dia katakanlah kimianya gak bagus. Lalu kita juga bilang, mama juga gak bagus itu dalam bidang kimia. Berarti saya namanya mama dong. Iya, nah. Akrab kan kenapa? Kan sama. Kita sama ya, Maya. Jangan kita itu malu, jangan malu menceritakan masalah kita masalah yang lalu. Tapi yang penting kita memberikan solusi. Jadi jangan misalnya gini, ya gak apa-apa. Mama dulu juga dapet yang 5, 6, 5, 6. Kalau gak naik, nyontek aja. Wah, itu pas. Jujur plus ajakan yang jelek. Jadi kita jujur supaya anak itu merasa gak frustasi dengan dirinya. Karena banyak anak itu kalau kita gak jujur. Termasuk juga dalam hal bukan hanya pelajaran ya. Jadi misalnya kalau kita masuk dalam hal misalnya kayak kekudusan. Waduh, orang tua hanya nyuruh. Gak boleh, itu dosa, itu dosa, itu dosa. Lalu susah amat hidup ini. Tapi kalau kita jujur misalnya, Nak, waktu papa dulu seusia kamu juga pernah tuh diajak nonton film porno. Waduh, terus gimana, Pak? Sebelum nonton film porno itu mimpi basah sepuluh bulan sekali. Jadi. Onani bisa dua bulan sekali. Tapi yang nonton film itu, hampir tiap hari Onani. Waktu saya cerita begitu, anak saya kaget-kaget loh. Karena saya cerita begitu, dia juga cerita. Iya, Pak, aku diajak temanku nonton. Jadi kita saling cerita. Tapi gak sampai di situ. Ya, bukan bilang gini. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, nak. Itu nonton juga boleh, kok. Yuk, nonton bareng yuk. Jangan. Jadi setelah jujur, kita gak bawa, dia menang. Jadi akhirnya gini. Ben, waktu kamu nonton film porno itu, rasa bersalah sama rasa nikmat itu besar yang mana? Terus terang, saya juga gak pernah lupa jawaban anak saya itu jujur banget. Ya, imbang sih, Fah. Dia bilang rasa bersalah sama nikmatnya imbang. Tapi saya seneng banget sama jawaban itu. Berarti jujur. Itu Pak, anak saya gak jujur. Ya, saya merasa salah di hadapan Tuhan. Saya tidak layak najis dan saya berdosa. Ah, gombal. Itu mah kata-kata gombal. Jadi dia bilang imbang. Lalu saya bilang begini, Ben, kamu beruntung. Kamu udah kenal Tuhan. Baru nonton film porno. Jadi imbang. Papa ini dulu gak kenal Tuhan. Papa hanya beragama aja. Jadi ketika nonton film porno, Onani, ya gak rasa bersalah. Ya, biasa lah teman-teman yang lain juga. Cerita sama teman juga begitu. Malah dibilangin, kalau gak, ya gak Onani kamu berarti orang impoten. Jadi gak ada rasa bersalah. Terus gimana dong, Pak? Ya, ketika Papa berjumpa dengan Tuhan baru merasa bersalah. Merasa berdosa. Terus minta ampun. Terus mulai latihan. Ya, mulai gak tiap hari. Sembuh. Tapi ya dua bulan, tiga bulan kampuh. Itu waktu kuliah ya. Saya mau kenal Tuhan kan lulus SMA. Terus Papa mulai aktifi agama, sembuh. Tiga bulan, kampuh. Papa mulai rajin, sibuk, ikut mewah, segala macam, sembuh. Sebuah, enam bulan, kampuh. Lama-lama Papa tahu kampuhnya itu kalau nonton gambar gak bener. Jadi ada unsur penguasaan diri. Kalau gak jaga mata, ya jatuh lagi dalam penajisan. Lama-lama setahun gak kampuh. Tapi tahun depan bisa kampuh lagi, dua tahun gak. Jadi akhirnya anak itu melihat, oh berarti hidup kudus itu proses ya. Makin lama makin kudus. Jadi bukan hanya bilang itu dosa, nonton film, purno gak boleh, unani gak boleh. Tapi itu adalah sebuah proses hidup ini. Makin lama makin kudus. Kalau kita jujur dengan jatuh bangunnya, anak dapat contoh bagaimana perjalanan menuju kekudusan. Sama juga anak dapat contoh nanti bagaimana belajar di dalam integritas. Sekolah gak nyontek, kerja gak nyolong, gak nyuri, walaupun miskin, tapi lama-lama diberkati. Kan saya masuk Jakarta gak punya apa-apa. Tapi kalau sekarang bisa punya. Ya bukan karena korupsi, bukan karena nyolong. Orang lain kan gak kuat, miskin. Kayaknya korupsi, nyolong. Semua yang dihidupi itu sangat mudah diajarkan. Termasuk juga pengasuhan dalam hal belajar. Ketika kita belajar, kan kita juga mengalami masalah dalam pelajaran kita. Nah anak juga butuh kisah nyata. Bagaimana dulu kita menyelesaikan masalah kita. Gimana kalau kita dulu gak punya masalah, gak punya kasus yang menang-menang-menang sekali lagi gitu ya. Ya kan ada kasusnya orang lain. Nanti anak bertemu si A ini, si B ini, si C ini. Makanya saya masih mempertimbangkan nih sebenarnya kalau mau bikin program. Bukan parenting untuk orang tuanya ya, tapi untuk anak remaja. Khususnya untuk remajanya ya, remaja, SMA, dan memang kalau remaja, SMA, kuliah itu perlu di-segmented ya. Untuk khusus SMP, khusus SMA, khusus kuliah. Karena modulnya pasti berbeda. Yang ada yang butuh masalah gambar diri, percintaan, dan seterusnya. Saya akan pertimbangkan. Dulu kalau modulnya mah ada. Bahannya sih ada. Bergantungan waktunya yang sekarang ini kan banyak banget. Sekarang nanti bulan depannya apalagi nih, Senin buat kelas kanker, Selasa buat kelas pernikahan. Nanti dalam satu minggu ada satu kali buat kelasnya pusinta kesempatan holistik. Otomatis bulan depan setiap malam saya enggak ada kosong lagi. Bahkan PHS yang setiap kali Senin malam mungkin akan ada dua bulan akan libur. Saya kasih rekaman-rekaman aja di WA Group. Karena ada kelas kanker yang harus saya bimbing setiap hari Senin. Oke, balik lagi ke parenting. Ayah, ibu, baik. Semua orang pasti bisa. Pelan-pelan pasti bisa jadi orang tua yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi orang tua kaya, enggak semuanya bisa kaya. Orang tua sukses, enggak semuanya bisa sukses. Orang tua yang enggak punya masalah, ya kita udah terlanjur punya masalah. Tapi kalau sekarang kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi, itu pasti kita bisa, ya. Jadi lebih baik lagi dan lebih baik-baik lagi. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, ya sudah. Kita akhiri. Ketemu besok dengan kelasnya Ibu Krishna Dewi, ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Maaf kami enggak bisa buka kamera, mohon bertanya. Ya, silakan. Jadi, kami punya anak tiga, sudah remaja, dan bisa dikatakan ini situasi yang berbeda. Mereka pernah surhat terhadap saya masing-masing gitu loh. Pernah surhat bahwa mereka ada luka sama papahnya. Mereka dengan, misalnya kadang sering dinasehatin, atau dengan perkataan-perkataan yang mereka sebenarnya enggak terlalu suka dengan caranya seperti itu. Dengan banyak tahu. Seperti itu. Jadi, saya bilang kalau begitu, jadi ya, misalnya anak surhat. Jadi, kita bukan membicarakan soal apa-apa, tapi ketika anak sedih, dia mau bicara sama saya gitu loh, seperti itu. Nah, biasanya saya mencoba menyampaikan seperti ini gitu loh. Jadi, dengan masing-masing situasi yang berbeda, kemudian saya menyampaikan, dan biasanya seringkali terjadi bahwa, terjadinya biasanya kami jadi konflik, atau kalau enggak ya, suami merasa bahwa ini sesuatu yang perlu dikonfrontasikan langsung ke anak, istilahnya ya, atau kalau enggak ya, ajak anaknya untuk bicara gitu loh. Ajaknya anaknya untuk langsung bicara, dan saya sudah bilang, bagaimana kalau langsung kita bicarakan sama papa, jadi kita sama-sama gitu loh, seperti itu. Dan anaknya enggak mau, karena dibilang pernah seperti itu, dan akhirnya terjadi konflik, dan itu semakin melukai, jadi akhirnya terjadi sesuatu pembicaraan yang lebih sedang situasinya gitu loh. Dan itu dibilang saya enggak mau seperti itu gitu loh. Jadi yaudah, saya belajar untuk menerima, ada anak yang belajar untuk menerima, ada anak yang merasa bahwa, ya, maksudnya ya, seperti itu. Maksudnya dalam arti, tiga anak, tiga respon yang berbeda, dan saya lebih mencoba di dalam tiga-tiganya, ada anak yang juga, ini cuma rahasia sama mama aja ya, saya enggak mau mama ceritain sama papa. Jadi, ada anak situasi-situasi itu yang terjadi, yang kadang-kadang, itu menjadi pemicu-pemicu yang di dalam konflik suami istri gitu loh Pak. Ya, tadi saya ajarkan, kalau anak curhat seperti itu memang tidak harus, atau kalau bisa memang betul-betul rahasia, enggak usah diceritakan ke suaminya. Jadi yang sekarang ibu bertindak sebagai konselor bagi anak. Jadi ketika anak cerita masalah begini, begini-begini-begini, itu ibu selesaikan dengan si anak. Jadi dengarkan, udah dengerin permasalahannya, lalu ibu kasih nasihat, dan selesai di ibu. Jadi kalau apalagi udah pengalaman, begitu disampaikan ke suaminya, suaminya malah jadi marah sama anak, nanti malah berikutnya bisa anak enggak mau cerita lagi sama ibu. Karena begitu anak, ibu cerita bapak, bapak marah sama si anak, atau bapaknya mau dikonfrontasi, anak ngambil keputusan, aku enggak mau cerita lagi sama mama. Persis itu dari yang saya cintakan kan begitu. Jadi kalau itu terjadi, sebenarnya kita udah kayak, ya suatu, akibatnya nanti malah berasi anak jadi enggak mau ngomong lagi. Dan bukan berarti dia enggak punya masalah ya. Dia punya masalah disimpan sama dia. Dia enggak cerita sama ibu lagi. Dia cerita sama yang lain, sama teman, atau enggak cerita. Akhirnya nanti ibu enggak tahu masalahnya si anak. Jadi sebenarnya, pertama, maka tadi tugas seorang ibu, jadi ibu yang bijak, jadi pendengar, lalu menjadi sumber solusi. Jadi diselesaikan di ibu. Nah, untuk memberikan solusi itu tadi, yang disinilah butuhnya bagaimana kita butuh pemahaman mengenai pengasuhan ini. Kita perlu belajar, inilah gunanya kelas ini, sehingga nanti masalah demi masalah itu bisa dibahas. Kalau toh mau cerita, sebenarnya tadi, kalau pernah punya pengalaman suaminya, kalau tadi saya ceritakan beda ya, saya, istri saya cerita, lalu saya bisa bersikap pura-pura enggak tahu. Walaupun itu misalnya masalahnya tentang masalah, papa itu begini-begini. Apa salah, apapun. Nah, karena saya mengerti, supaya saya juga harus menjaga istri saya, menjadi tempat curhat bagi si anak. Nah, kalau sekarang suaminya enggak model kayak saya, belum paham. Malah dia tersinggung nih, waduh anak begitu, enggak benar nih, jadi ribut untuk keluarga. Jadi kalau ibu memandang suaminya, tidak bukan sebagai ayah yang baik, ibu dapat cerita begitu, memang harusnya ibu talen sih. Jadi, atau malah kalau enggak, ibu biasanya pergi ke konselor, untuk konseling. Tapi, ibu jangan cerita ke suami, kalau suaminya bukan suami yang bijaksana. Nanti tambah, masalahnya tambah banyak, tambah ribut. Ributnya suami istri, ributnya ayah anak. Jadi, memperluas konflik. Jadi, sebaiknya masalahnya apa dulu tuh, ibu tampung, lalu berikan solusi dari ibu dulu. Ya, apalagi kalau masalahnya antara anak dan ayahnya lagi. Wah, kalau ibu cerita, itu tambah ngomporin. Kalau ada, mau lanjutin lagi, problem lebih detailnya, atau kalau enggak, kalau problem detail, sebenarnya sih nanti bisa ke Bu Herianti atau Bu Krishna, tapi untuk, bukan sesi ini ya, karena kalau ini bisa di sesi konseling. Tapi kalau misalnya mau ditanyakan secara terbuka begini, ya enggak apa-apa juga. Kalau misalnya, karena saya berpikir, kalau tidak disampaikan ke papahnya, berarti kan ada situasi-situasi yang ibarat, maksudnya, situasi yang kurang baik lah, ibarat seperti itu, Pak. Maksudnya kan ini kan supaya kedua belah pihak, saya memberitahu kepada anaknya juga bagaimana, baiknya gimana, ke papahnya juga, saya memberikan, maksudnya memberikan ide atau memberikan sesuatu yang supaya bisa suasananya lebih enak. Walaupun sebenarnya kalau ngobrolin hal-hal general sih biasa fine-fine aja. Tapi kalau udah bicara. Masalahnya, kalau masalahnya itu dengan ayahnya, apalagi kalau anaknya, ini dalam pesen ramah yang tadi ya, saya ulangi materinya ya, soalnya ibu tadi ikut dari awal, atau enggak, saya enggak tahu, tapi saya ulangi dari awal, atau saya ulangi, bukan dari awal ya, terutama yang bagian ini aja, poin nomor lima, mengenai ibu jadi tempat curhat. Nah, maka di sini, apa tugasnya? Pendengar yang baik, komentar yang bijak, yang nomor bagian terakhir nih, jaga rahasia. Ketika masalahnya itu, sesuatu yang memang si anak minta supaya ibu rahasia, misalnya masalahnya ini, masalah dengan gurunya, ibu jangan cerita sama gurunya, masalah itu masalah dia dengan bapaknya, ibu jangan cerita sama suami. Karena masalah di antara mereka berdua, tinggal sekarang masalahnya, apa, solusinya adalah sebenarnya, misalnya nih, dia cerita papa begini, 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 nah ibu berikan pandangan kepada si anak mengenai ayah. Tadi kan saya bilang, misalnya ayah itu galak, kasar. Ayahmu itu bukan kasar sih, dia itu pengen negakin peraturan. Tapi kalau misalnya kalimat itu pun masih anak belum terima, karena lagi emosi, tunggu dia emosinya reda, baru kita masukkan. Jadi, tapi ketika dua orang berkonflik, ya, kecuali ini, ibu bisa bersifat sebagai penengah, tapi jarang, karena kita bisa terlibat dalam konflik. Misalnya nih, ibu berkonflik dengan mertua, ibu cerita sama suami, lalu suami cerita ke ibunya, wah tambah parah, tambah parah nanti malah, ibu bisa tambah berantem lagi. Nah suami harusnya kan tidak lapor sama ibunya kan gitu ya, ya harusnya berhenti di bapak, bapak ngasih nasihat. Nah sama juga, anak lapor ke ibu, ya, ini termasuk buat yang lain juga ya, soal bapaknya, sampaikan ke bapaknya, wah berantem tuh, anak sama bapak. Nah, posisi netral tuh misalnya gini, ibu cerita ke saya, atau cerita ke Bu Herianti, atau cerita pergi ke konselor, ini anak saya begini, suami saya begini, nah nanti pasti akan diberikan langkah-langkah yang netral. Atau kalau mau mempertemukan pun, misalnya, misalnya Pak Ustadz, atau Pak Pendeta, nah itu kan, itu pun juga kebanyakan suami tuh nggak mau ya, suami tidak mau, masalah keluarganya tuh dibawa keluar. Jadi yang terbaik sebenarnya adalah memang ibu ini berfungsi sebagai tempat curhat bagi si anak. Apa itu tempat curhat? Menjadi konselor bagi si anak. Jadi artinya masalah itu ibu yang menyelesaikan. Nah, itu kan tugas yang berat ya, tugas yang tidak mudah ya, makanya memang harus bisa dan butuh pembekalan hal ini. Jadi sekali lagi tugas ibu yang kelima, ini tidak mudah, pendengar yang baik, komentar yang bijak, karena kalau begitu nggak bijak, anak berhenti bercerita kan repot lagi. Memberi solusi, yang kelima, jaga rahasia. Kalau bisa jaga rahasia, itu lebih bagus lagi. Misalnya, kalau masalahnya itu, misalnya anak saya punya masalah dengan sekolahan, di mana anak saya nggak mau, saya tahu. Istri saya berani itu bercerita, tapi kamu pura-pura nggak tahu ya, misalnya gitu ya. Lalu saya pura-pura nggak tahu. Karena saya bisa pura-pura nggak tahu, istri saya berani cerita yang lain, yang lain, sehingga justru istri, kalau toh saya mau ngasih masukan, kita ngasih masukan lewat istri. Kalau gitu kamu begini-begini ya, kamu begini gitu ya. Bahkan tanpa anak tahu bahwa itu nasihat dari kita. Tapi anak jadi tahu, ibunya sumber solusi. Nah, itu pun kita masalahnya nggak dengan saya, kita nggak panggil. Karena kita ngerti bagaimana menangani masalah atau menjaga supaya ibu tetap aja di tempat curhat. Ini penting sekali ya. Kalau anak nggak punya tempat curhat, lalu kemana curhatnya? Bapaknya nggak bisa. Tadi kan saya bilang, ini tugas yang susah bagi ayah. Tempat curhat ini hanya mungkin menjadi pihak jadi ibu. Tapi ibu akan jadi tempat curhat, kalau ibu bisa jaga rahasia. Ya, begitu rahasianya bocor ke ayah, ayahnya marah, ayahnya konfrontasi dengan anaknya. Mungkin anak bisa, kenapa sih mama ceritain ke papa? Begitu kan. Wah, udah, selesai. Jadi berantem bersama anak. Berhentilah fungsi ini. Ibu kehilangan satu fungsi. Dari lima fungsi, fungsi ibu hilang satu. Jadi itulah kenapa kalau belum terjadi ya. Kalau yang sudah itu makanya yang tepot ya. Kalau mudah-mudahan ini ada yang anaknya masih kecil, kalau sudah kejadian, maka tugas pertama sekarang mengembalikan fungsi itu. Kalau sampai ya dekati anak, dekati anak, kalau dia sampai cerita, berani cerita masalah, karena repotnya kadang itu sekali begitu, terus anak memang, yaudah dia punya pengalaman. Ah, yaudah, nggak cerita lagi lah. Mendingan aku cari solusi yang lain ke tempat yang lain, tanya guru, tanya teman, tanya koncelor, tanya sahabat. Tapi kalau cerita sama orang tua, cerita sama mamah, daripada ribut, mendingan ngomongin bokap dengan teman saja di teman, sama-sama ngomongin bokapnya masing-masing, nggak ada. Bisa keluar isi hatinya, ya, cuma tahu-tahu ya banyak orang yang tahu masalah bapaknya, karena dia punya pengalaman kalau cerita ke ibunya, malah masalahnya tambah besar. Jadi sering gini ya, apalagi kalau itu anaknya anak perempuan. Kadang dia ceritanya juga pengen didengerin, nggak pengen dikasih nasihat, jadi kita mesti ngerti, dia cerita, kalau dia anak tipe auditori, bahasa cintanya intim, dia cerita hanya pengen untuk dicengarkan saja, maka cukup, saya ulangin lagi ya, ini kadang dengan contoh kasus ini jadi bagus. Jadi memang tempat curhat itu cukup jadi pendengar yang baik, bahkan nggak usah pakai komentar pun nggak masalah, nggak usah memberi solusi pun nggak masalah, tapi kalau dia betul-betul curhat sebuah masalah yang butuh solusi dan kita bisa memberikan solusi, maka berikan dia solusi. Kalau nggak, jadi pendengar yang baik saja ibu akan bisa berperan sebagai tempat curhat. Yang bahaya adalah kalau anak nggak punya tempat curhat, kemana dia curhat. Tau-tau panic disorder, tau-tau anxiety disorder, tau-tau hamil, tau-tau lesbi, tau-tau homo, tau-tau bermasalah. Kenapa? Dia nggak punya tempat curhat. Kenapa orang bisa anak atau orang mengalami mental yang tidak sehat? Karena dia nggak punya tempat penyaluran. Dia nggak punya tempat bercerita. Langkah sekali, ayah yang baik sekalipun kayak saya pun, anak-anak saya tuh jarang yang curhat sama saya. Ya tetap aja ke istri. Padahal saya nggak pernah pukul anak, nggak pernah bentak anak. Jangan kan bentak anak, bentak istri aja nggak pernah. Anak nikah umur 27 tahun aja tanya, papa mama pernah berantem? Menanya begitu. Ya aku belum pernah lihat. Itu pun, saya tuh jarang, atau hampir berjarang banget, jadi anak nomor dua waktu tak ajak berlikuan negeri hanya berduaan saja, nah baru curhat dia. Ya ketika diajak pergi, anak nomor tiga, pergi berduaan, dia lagi kuliah di Australia, saya kunjungin tanpa bawa istri. Saya kunjungi anak perempuan di sana satu minggu, tanpa ngajak istri, nah baru deh curhat. Di luar itu ya jarang. Sekarang pun Balai Jakarta jarang lagi. Tapi ibu pasti bisa. kasihan sekali akan menjadi sumber masalah ketika anak, seorang anak tidak punya tempat curhat. Apalagi kalau dia anak melankolik, dia akan kesepian. Nanti nikah pun, dia bangun rumah tangga, juga ada punya masalah suaminya, mau cerita kemana gitu ya. Jadi inilah yang tugas yang cukup penting sebenarnya, karena si bapak nggak bisa melakukan hal ini. Nah, dari bagian menjadi tempat curhat ini, maka poin yang keempat adalah jaga rahasia. Nah, jaga rahasia ini misalnya dia bercerita mengenai sekolahnya. Kalau memang kita bisa punya andil menyelesaikan masalah, memberi solusi, ya maka kan nggak perlu kita lapor ke sekolahnya. Nanti anaknya malah dibanggil gurunya. Jadi, kita menjadi tempat curhat dan berhenti di kita. Anda boleh cerita ketika yakin dengan betul bahwa yang diceritain ini tidak memperbesar masalah. Tapi sebenarnya kalau yang namanya diminta rahasia itu ya rahasia ya. Mungkin boleh antara suami istri kan memang satu ya. Suami istri itu nggak ada rahasia, tapi harus tahu dulu. Suaminya bisa pegang rahasia nggak? Bisa pura-pura nggak tahu nggak? Kalau suaminya temperamental, didengerin ceritanya, apalagi anak itu cerita masalah bapaknya. Itu bakar api namanya kalau Anda cerita kepada suami. Kalau pernah terjadi, stop. Jangan pernah lagi. Bahkan kalau perlu, janji sama anak. Mama minta maaf ya. Kalau saran saya ya, minta maaf sih. Mama minta maaf untuk kejadian dulu di mana kamu cerita sama Mama dan Mama cerita sama Papa sampai Papa sama rata kamu. Papa, Mama minta maaf. Saran saya sih, ibu harus minta maaf sih. Karena bagi anak itu kesalahan. ibu, 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 ibu. Pak Garo. Pak Garo, ibu, ibu. Sedikit, saya mau menambahkan sedikit. Jadi sebenarnya istri saya menceritakan ke saya dan sejauh ini sih, saya sih ketika mendengar itu saya nggak pernah bicara dengan anak-anak. Jadi saya sih, apa, saya berusaha coaching istri saya untuk, boleh nggak coba tolong untuk, saya ceritakan kisah di mana orang tua saya, saya juga dulunya kurang dekat dengan Papa saya. Nah, ketika saya share ke Mama saya, Mama saya dengan bijak mendorong saya untuk datang ke Papa. Jadi untuk ngobrol, untuk membereskan itu dengan Papa. Jadi ketika saya share itu, wah istri saya maksudnya nggak senang dalam arti kamu anggap saya kurang bijak. Kayak gitu lah. Jadi kita sering komplik sementara istri terus menyampaikan bahwa seolah-olah saya yang nggak berfungsi sebagai ayah. Makanya anak nggak mau curhat dengan saya. Bagi saya, ya saya jarang di rumah kan kerja. Malam aja di rumah. Jadi ya memang saya punya kelemahan di situ. Tapi saya juga nggak tahu salah saya apa kadang-kadang. Jadi ini yang membuat kami sering konflik. Kenapa? Karena saya merasa kenapa sih istri nggak coba. Saya berusaha coaching dia dengan apa yang Mama saya lakukan ketika saya cerita ke Mama mengenai Papa atau Mama melihat saya kurang dekat dengan Papa. Mama lakukan sesuatu. Ayo kamu dekatin Papa. Ayo. Saya dinorong. Jadi itu nggak dekat dengan Papa saya. Nah ketika saya sampaikan ini, justru kamu tolonglah. Saya punya kelemahan di situ. Kamu yang harus dekatin anak-anak. Kamu yang harus dekatin anak-anak. Saya bilang saya tahu. Saya mau. Cuma kadang-kadang dulu. Oke. Ya selama Bapak tidak konfrontasi ke anak, tapi masih oke sih. Karena kalau Bapak tadi kan Bapak bilang Bapak nggak konfrontasi ke anak, itu berarti oke. Berarti anak tidak tidak akan menyalahkan mamahnya sama Papa. Jadi itu sebenarnya nggak masalah. Hanya ini masalahnya suami istri jadi berantem. Jadi konflik ya. Karena istri merasa saya kurang berfungsi sebagai seorang ayah. Saya minta tolong sama dia, tapi saya nggak melihat maksudnya ya kalau gitu tolonglah. Tapi saya nggak melihat dia bilang nggak bisa, mesti ayah-ayah yang mesti ayah-ayah gitu. Jadi saya disuruh ikut pria sejati, saya disuruh ikut ini, itu. Saya selamanya ikut aja. Pokoknya konseling kemana ikut gitu. Cuma tetap saya merasa ya kelemahan saya bisa bingung bagaimana caranya. Saya tidak merasa jauh dengan anak-anak saya. Kalau pergi berdua dengan anak, ada. Ngobrol, ngobrol, nggak ada masalah. Saya nggak merasa jauh. Cuma jadi laporan istri itu ke saya itu saya rasa aneh. Kenapa ya? Saya nggak merasa jauh dengan anak saya gitu. Makanya dalam modul ini kan saya jabarkan ya. Mungkin dari modul ini malah jadi pas nih sebenarnya. Mengenai ayah-ibu baik dimana tugas ayah sama ibu itu beda. Kayaknya tempat curhat. Ya susah mau bapak jadi tempat curhat. Saya aja, menurut saya saya itu nggak pernah tempel dengan anak. Tadi kan saya bilang ya, jarang banget juga anak saya curhat sama saya. Karena memang tugasnya beda. Jadi, makanya kalau sekilas aja lagi ya. Jadi nggak apa-apa kalau anak itu nggak mau curhat sama bapak bukan berarti anak itu jauh dengan bapak. Karena makanya dengan pengertian seperti ini baik bapak atau ibu kan jadi ngeliat ya. Oh, tugas tempat curhat itu cuma tugas si ibu. Bapak itu enggak gitu ya. Bapak bermain. Ya, curhat itu kadang banget. Kayak saya aja tuh ya bener-bener kalau pas memang saya ngajak anak hanya pergi berduaan tanpa istri. Ya udah, itu belum tentukan anak yang nomor dua. Katalah dua tahun sekali. Tiap tahun padahal ada sekali dengan siapa. Tapi jarang kalau dalam saya pergi ke Singapura nih nengokin anak. Udah, pasti langsung anaknya nempel sama istri saya. Mau ke taman lah. Apa bareng? Ngobrol. Bahkan yang di rumah pun begitu pulang dari mana luar kota langsung nempel sama mamanya. Jarang banget sama saya. Nah, kenapa? Memang tugasnya berbeda ini. Ibu perlu paham tugas ayah, ayah perlu tak paham tugas ibu. Makanya tadi di si tugas si ayah baik yang hari ini nggak ada tempat curhat. Sebenarnya oke gitu ya. Jadi selama ini bapak ibu oke coba karena kurang pemahamannya lalu ibu pengen bapak jadi tempat curhat juga. Waduh ya, selain anaknya nggak mampu juga bapaknya nggak bisa jadi tempat curhat. Anaknya mungkin juga nggak pengen curhat sama bapaknya. Karena curhat itu kan mesti dengar dengan baik. Sedangkan laki-laki kan punya kelemahan dalam hal mendengar dengan baik. Maka saya itu mungkin ya kalau pengajar yang lain ada ya yang mengajarkan ya supaya anak itu curhat ke bapaknya. Tapi saya kan sebenarnya mengajarkan mengenai tugas ayah dan ibu yang berbeda ini. Kenapa di ibu ini tugasnya lima tugas ibu ini berbeda dengan rumah tugas bapak. Karena memang bapak ibu punya sama-sama orang tua tapi perannya berbeda. Dimana di ibu yang memang wanita itu kan tugas ini tugas yang mudah ya. Dalam arti tugas ini juga berdasarkan keunikan pria dan wanita. Dimana wanita itu kan memang telinganya bagus punya kemampuan mendengar tinggi sekali. Nah berdasarkan keunikan pria-wanita keunikan berdasarkan gender maka kalau dibuat tugas seperti ini pasti bisa nih. Wanita itu pasti bisa di tempat curhat. Karena memang suka dengar. Tapi tugas tempat curhat ini menjadi tidak ada ketika kita masuk di bapak. lifeliner, decision, ekonomik, tempat teman bermain tapi juga bukan bermain lalu dengerin curhat. Main, 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 main. Bareng-bareng, ini bareng, itu bareng. Nah kalau ibu tanya nih misalnya anaknya seharian pergi sama bapaknya. Mancing bareng, sepeda bareng. Terus ibunya tanya. Tadi anak cerita sama kamu enggak? Cerita apa? Ya cerita pacar lah ini apa? Enggak. Kok enggak cerita? Tapi kita seharian ngobrol. Kita seharian, bukan seharian lagi, saya di Australia sama anak pergi seminggu itu. Makan bareng, ini bareng. Ya pulang ditanya juga sama istri. Anak cerita gak sama kamu gini-gini? Enggak. Kok enggak sih? Baru dinilai kurang dekat. Jadi emang perannya berbeda ya bapak ibu ya. Jadi memang saya pun juga tadi gini. Saya ngajak anak pergi ke Australia waktu itu hampir dua minggu sih malah gitu. Saya mikir gitu ya kenapa anak saya gak cerita yang hal-hal agak pribadi ya. Waktu itu saya pengen sebenarnya diceritain tuh tentang dia tuh pengen jadi full time apa enggak, pengen nikah sama siapa, pengen apa. Tapi ya tapi ya tiap hari ya pergi ngobrol, 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 ngobrol gitu. Saya mancing-mancing juga karena kok gak enak mancing-mancing gak enak tahu. Tapi kita pergi dan anak itu gak bosan ya dalam hati pergi saya pernah dengar pergi anak nomor dua itu pergi ke Thailand bareng-bareng gitu hampir 10 hari. Pergi ke Sydney, ke Australia, ke Brisbane bareng-bareng lagi. Bawa ke Papua. Jadi pergi bareng gitu sering gitu. Tapi ya kalau saya pulang ditanya kita ngobrol apa? yang ngobrol apa ya? Masalahnya ketika saya berhadapan anak rasanya baik-baik saja. Tapi laporan dari istri anak itu sakit hati terluka sama saya. Nah itu jadi saya juga jadi bingung. Jadi saya bilang yaudah kalau daripada begini udah kita mau gak konfrontasi gitu bareng tiga perempat gitu. Istri bilang gak bisa. Anak-anak gak mau. Jadi akhirnya yaudah-udah gimana dong? Jadi kayak gak ada solusi akhirnya. Oke tapi kalau anak betul-betul cerita ke ibu bahwa sakit hati ke bapak nah sebenarnya gini tuh agak repotnya kalau saya tuh anak gak sakit hati tapi memang gak curhat gitu ya dalam hati gak melakukan ya memang itu tugas bukan tugas peran tapi anak saya tuh yang nomor dua itu malah sebenarnya pernah luka dengan istri dan disini ada ada ibu Herianti ya dulu ibu Herianti tuh paling tau keluarga saya karena semua masalah anak saya itu saya dulu konselingnya ke ibu Herianti jadi nomor satu gak ada masalah yang berat kecuali ngigit temen ngigit kakak dan itu bukan karena masalah dengan orang tua nomor dua dipanggil gak noleng gak ada kontak mata keep adiktif karena jauh dengan istri nah nomor tiga itu dulu memberontak guru segala macem tapi yang paling utama tuh unfinished perilaku yang tidak selesai nah itu sebenarnya pernah sakit hati sama saya tapi lucu sakit hatinya tuh waktu saya juga bingung gitu ya waktu anak saya tuh sebenarnya awalnya konseling tuh saya bawa konseling ke Bu Herianti tuh anak saya nomor tiga tuh perempuan SMP guru dilawan kepala sekolah dilawan semuanya dilawan bahkan terakhir istri saya dilawan nah karena istri saya dilawan saya pikir kan ini pasti terlukanya sama istri dong dia berontak ke istri gitu kan jadinya memberontak siapa yang melawan ya siapa yang melukai dia nah kagetnya saya waktu dibawa ke Bu Herianti hasil analisanya malah perilaku yang tidak dewasa itu muncul karena ada luka hati dengan saya figur saya kurang kuat di hati si anak jadi figurnya kurang imbang waktu itu sempat saya bantah tuh Bu Herianti Ibu ini pasti punya ilmu namanya dosen psikologi ilmunya kalau anak perilaku begini unfinished itu karena in absent father dari ilmu itu lalu muncul di hasil analisa tapi itu bukan fakta Bu bener saya bantah Ibu Herianti bukan fakta itu bahwa soalnya saya kepahitan sama saya tetap peleng kagak pernah ini kagak pernah terus ini jadi cerita bagus tapi jadi kasus Ibu ini jangan memberikan apa namanya ulasan berdasarkan teori perilaku memang teori itu bener pasti ada jurnalnya tapi apa ini lalu saya minta begini buktinya Bu coba Ibu konselingi anak saya sekali lagi kalau memang betul dia sakit hati sama saya itu sakit hatinya apa kasusnya apa saya memang yang jelas tapi ini kan bukan lewat istri ya tapi lewat konselor karena ke istri saya juga anak kan gak mau cerita soal atau gak akar masalahnya malah judul awalnya itu masalahnya itu anak berontak istri saya saya bawa ke Bu Herianti Bu Herianti hasilnya anak kepahitan sama saya kan gak masuk akal oke tapi sehingga cerita karena saya bantah Ibu Herianti analisa lagi dan analisanya itu kan macam-macam ya waktu anak saya saya masih inget tuh waktu anak saya nomor 2 itu dulu disuruh gambar gitu ya lalu ini siapa ini saya ini papa kan gambar kayak rumah tapi cuma kayak gambar ilustrasi ini siapa ini mama sama ini lalu si adik mana gak ada jadi jauh dari gambar itu dia jangan ngobrol tapi nomor 2 itu gampang banget ditafsirkan karena gambarnya itu gambar keluarga nomor 2 nomor 3 itu yang nomor 3 gambarnya kayak grafis karikat apa namanya kaligrafi begitu tapi ya psikolog ngerti aja tuh garis tajam garis lengkung garis kotak segala macam tapi intinya tuh dari gambar itu jembatan untuk ngobrol nah dari ngobrol itu tergali tergali data atau masa lalu kalau disini ada ibu kris ibu simpasari saleh dia bisa ngali akar masalah ya dengan cara lain lagi gitu ya namanya klinis terapi psikologis semacam kayak hipnotis semacam kayak hipnotis tapi bukan hipno gitu ya bukan hipnotis bukan zihir tapi dengan terapi nah itu bisa terkuat akar masa lalu dulu saya pakai iku eriyanti nah akhirnya keluar data gitu ya anak bapak ini kecewa karena bapak pernah janji ngelukis bareng tapi tidak jadi betul kan gitu ya tapi lagi ya betul tapi begitu aja hatinya terluka itu saya sampai bu saya ini sama bapak saya digebuk ditendang ditempelin kagak luka-luka masa ini anak cuma diingkarin janji gak jadi ngelukis aja terluka gitu ya itulah datanya mau percaya apa tidak terserah katanya nah tapi menariknya begini saya bercerita anggap aja itu bener ya sudah bayar mahal konseling kan ini ikut program begini 2 juta kalau konseling malah lebih dari itu cuma dapet 3 sesi gitu ya jadi ya sudah bayar mahal maksud gak percaya udah percaya deh berarti ini anak berlakunya begini karena kecewa sama saya gitu kan ngelukis ngelukis saya pasti bantal lagi saya pasti ingat ngomong sama Bu waktu saya itu batalin ngelukis bareng itu kan saya bilang sama anak maaf ya Papa gak jadi ngelukis mendadak ceramah segini dan anak saya itu jawab oke Pak gak apa-apa nanti kok Papa sibuk anak saya itu gak bilang Papa ningkar janji melulu gak ngomong gitu loh Bu nah Ibu Ibu Herjanti itu bilang begini saya masih ingat tuh Bu anak Bapak ini hormat tangan sama Bapak saking hormatnya dia gak berani bantah tapi luka terdalam sampai itu bilang aduh Bu anak milenial ini kapan-kapan dikit-dikit kapan terluka cuma ingkar janji lukis aja luka gitu loh ini pasti kebanyakan denger pelajaran hati Bapak ini denger pelajaran hati Bapak Bapakku gak punya hati Bapak denger pelajaran hati Bapak pendentangku gak punya hati Bapak sampai saya tuh maksudnya sampai bagas begini sampai Ibu Herj ya Pak memang jamannya beda Pak Bapak dulu saya ditempeleng sama Bapak saya saya selalu belajar cari jangkret ditempeleng dijecek gak luka-luka itu lah Pak bedanya anak sekarang sama zaman dulu tapi kalau dari analisa saya anak Bapak ini kecewa sama Bapak gitu ya akhirnya sudah saya waktu itu ngalah dalam penting gini oke saya anggap itu hasil analisa sebagai kebenaran sebagai fakta karena anak saya betul-betul berontak ini itu tapi yang paling penting unfinished jadi segala satu itu gak selesai melukis gak selesai ini gak selesai gonta ganti hobi gak selesai gak selesai akhirnya oke kalau ini anak terluka sama saya terus gimana saya nyelesainya gitu ya harus kasih PR sama Bu Herjanti tugas-tugas untuk saya dating sama dia gitu ya gak gampang juga anak sudah SMP kalau anak SDIP paling gampang anak sudah SMP nah singkat cerita ya sebenarnya lukanya juga gak luka-luka banget ya gak sampai kayak misalnya narkoba atau gak bikin PR tapi menurut saya waktu dulu yang bikin saya malu itu karena dia kayak Instagram Facebook itu sampai fuck you apa segala macem lalu di sekolah itu sampai ya kakaknya itu cerita si adik begini-begini gitu ya untungnya itu masih ada untungnya sekolah gak tau kalau itu anak saya karena anak saya kan saya kan nikah campur saya Jawa istri Tiongwa jadi kakaknya kayak Tiongwa adiknya kayak saya jadi sekolah itu gak tau kalau itu anak saya mumpung gak tau ini bisa diberesin nah oke singkat cerita aja ya saya bener-bener ambil waktu dating ya nanti di modul yang pas dating saya sampai itu jadi singkat cerita aja ya beres sih jadi selesai beresnya minta maaf ke anak beres enggak dulu kan saya kan saya kan itu dibilang terluka jadi beresinnya kan sebenarnya kan bukan masalah anak jadi gini masalahnya itu bukan anak kalau saya itu dulu bukan lebih ke arah bukan ke anak kepahitan tapi figur saya yang kosong jadi figur saya itu tidak hadir di ruang jiwa si anak dan untuk kehadiran itu harus interaksi maka dulu tugasnya agak banyak kayak sering-sering bersama-sama dia nah repotnya dia enggak mau bersama-sama saya kalau pergi ke mall saya antar dia enggak mau akhirnya bertiga sama istri pergi bertiga sampai di mall diem-diem secara sengaja istri saya itu ngilang jadi bilang aku pak mamah mau ke hero sebentar kamu sama papa tapi itu sengaja dari rumah itu kita memang udah atur strategi nah untungnya disini kan dalam posisi saya saya mau masuk ruang jiwa si anak saya bilang sama istri gimana saya bisa masuk sama dia pergi sama saya enggak mau ya itu dia makanya jadi kalau pergi dalam hati gini ya kayak yang istri bisa kalau misalnya kayak acara yang cuma di drop gitu mau tapi kalau pergi bener kayak ke mall berdua gitu ya dia sama temannya atau sama istri atau pergi bertiga dia selalu mau nah kayaknya kita pergi bertiga lalu di tengah jalan atau di mall istri saya ngilang 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 gitu itu padahal kita sengaja kita sama istri kompakan-kompakan nanti kamu ngilang ya gitu sampai singkat cerita kita bener-bener bisa pergi bareng-bareng bahkan bisa pergi berdua tanpa istri itulah kenapa ketika anak saya perempuan ini kuliah di Australia itu hampir kayak tiap tahun kalau saya nengokin dia itu istri gak ikut ini anak perempuan ya jadi saya pergi saya nginep di tempat kosnya saya tidur di sofa di ruang tabunya gitu tapi terus seminggu itu ya udah tiap hari ya sama dia aja makan perbareng pergi bareng jalan bareng jogging bareng saya bisa nengok anak perempuan waktu dia kuliah di Australia itu nengok tanpa istri nah itu puncak keintimanya gitu ya tapi sebelum itu pun sebelum dia berangkat emang dulu malah-malah begini saya dulu kompetnya kalau anak ini gak beres perilakunya saya gak berangkatin ke luar negeri dia kayaknya udah di luar negeri tapi anak ini minta tapi kita gak kasih lah perilakunya masih kayak aduh bener-bener kalau belum dewasa iya aduh guru dilawan dilawannya itu dimaki-maki dengan kata-kata kata-kata kasar gitu jadi kalau orang tahu itu anak saya saya malu deh anak pak jarut gitu waduh bisa saya pagi nampak untuk aja orang gak tahu itu anak saya karena orang tahu orang tahu kakaknya lalu kakak itu anak istri saya anak istri saya sering kesekolahan begitu adiknya bahkan orang gak tahu itu anak istri saya karena emang kita nikah campur ke Jawa Tiongla dimana kakak adik wajahnya beda banget tapi saya bener kayak saya ada ketakutan kalau orang tahu itu anak saya gimana ya gitu loh jadi itu juga dulu sebagai picuan dari saya tapi dulu saya menduga gini dia kan berontak istri saya berontak guru sama saya gak berontak loh adanya berontak istri ini pasti masalahnya si istri jadi saya ngajak konseling itu semangat karena pasti nanti kan saya bilang sama istri kan kamu salah jujur bener-bener gak menyangka itu masalahnya dengan saya makanya ini yang saya sebut keajaiban ilmu dan sekarang ini yang sebenarnya saya ajarkan peran ayah peran ibu itu ibu punya peran sendiri bapak punya peran sendiri yang perannya berbeda kita gak bisa meminta istri berperan kayak kita dan istri gak bisa berperan minta ayah suami berperan kayak ibu berperan karena emang ada peran yang kita susah perankan karena memang perbedaan gender tapi ini menjadi parenting yang mudah maka akan sebutnya istilahnya happy parenting happy parenting itu gimana kita bisa melakukan parenting dengan happy karena itu kita akan mudah melakukannya nah apa yang mudah bagi laki-laki mudah bagi bapak itulah yang saya sampaikan dalam modul saya mungkin kalau bapak ibu ikut modulnya pria sejati wanita bijak aja mungkin akan berbeda menurut saya akan berbeda karena saya kan ini kan sebenarnya pelajaran yang khusus sesi ini itu kan dari tesis saya mengenai judul tesis saya itu pengaruh pola asuh dan gadget terhadap perilaku si anak jadi ada jurnalnya ada daftar pustakanya ada dasar teorinya mengenai perilaku anak yang dipengaruhi oleh pengasuhan ayah dan ibu nah lalu cari dasar teori kalau gitu ayah itu perannya apa ayah perannya ibu ibu itu apa berdasarkan kenyataannya seorang pria itu begini seorang pria itu begini nah kalau laki-laki itu begini maka peran yang mudah itu ini jadi kan dasarnya harus peran yang mudah yang memang ayah bisa lakukan kalau saya bikin tugas ayah adalah itu susah semuanya orang bilang ini percayaan bagus tapi ini susah makasih Pak ya mudah-mudahan nanti menjadi pemahaman bersama kalau bisa saran saya ikut program nanti lanjutan Pak sudah 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 oke ya itu udah bagus karena nanti kita bakal seru lagi di happy marriage oke makasih Pak mudah-mudahan nanti dengan happy marriage jadi happy parenting happy parenting karena ada happy marriage udah karena kalau sudah happy marriage ya emang kadang masalah parenting akan merusak masalah pernikahan itu akan bisa iblis itu kayak setan itu rusakin satu merempet ke yang lain-lain nah kalau kita gak sadar gitu waduh bener loh merempet loh nah kita jangan sampai kan betul Pak dia lihat saya fungsi ayahnya kurang berfungsi saya melihat dia child center Pak jadi konfliknya begitu Pak tapi hari ini jelas Pak makasih oke mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi ya kayak saya pun juga kalau misalnya kemarin anak kita bermasalah itu kita gak kompak atur strategi waduh tapi juga jujur saya makanya kenapa saya ajak dalam program ini Bu Herianti itu Bu Herianti tahu betul keluarga saya karena dari anak saya nomor satu masih usia TK itu Bu Herianti masih S1 psikologi tapi sudah buka klinik konseling dan waktu bukanya di Bogor itulah kepadanya saya konseling habis itu udah terus anak satu anak dua anak tiga jadi kayak konselir keluarga jadi kalau kita cerita begini-begini ya itu emang betul-betul ya ada saksi hidup dan kisahnya yang begitu belum lagi bagi saya Bu Herianti karena dia emang dosen ya apalagi sekarang udah dokter dosen psikologi hukum-hukumnya itu bagus banget mungkin kalau untuk kayak sebuah orasi atau KKR ya enggak bisa karena gaya dosen pelan-pelan tapi dalam berupa hukum-hukum-hukum-hukum yang emang benar yang emang dasarnya ilmu-ilmiah dan dengan dasar ilmu yang runut itu kebetulan saya praktisi nah mudah-mudahan kita bisa melengkapi Bapak Ibu dengan secara lengkap antara hukum dan pengalaman dengan kesaksian supaya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama oke terima kasih selamat menem jumpa lagi besok dengan Ibu Herianti besok dengan Ibu Herianti saya besok-besok besok saya ada besok saya bakal ada selama ini Jumat kadang-kadang pergi tapi besok saya ada makasih selamat malam selamat menikmati